9 Star Hegemon Body Arts Season 86 Bab 851 Jalan Benar dan Rusak Berhenti! Mayat Magical Beast ini ditemukan oleh ras macan tutul angin kami. Jika Anda pintar, Anda akan segeranya teriak seseorang saat melihat Long Chen datang. Orang-orang ini sangat tinggi, sedangkan telinga dan hidung mereka mirip dengan macan tutul. Long Chen sebenarnya tahu tentang ras Win Leopard. Mereka berada di pintu masuk yang sama dengannya. Ouyang Kiyuyu telah memperkenalkan mereka padanya. Tertawa, Anda menemukannya, jadi itu milik Anda. Kemudian saya katakan bahwa jalan abadi telah saya temukan. Jadi menurutmu, jalan abadi adalah milikku. Ejek Long Chen, hanya melihat sikap arogan mereka membuatnya kesal. Ras kuno ini merasa dirinya berada di atas ras manusia. Sebenarnya, Long Chen juga meremehkan mereka, karena mereka sebenarnya adalah keturunan manusia yang kawin dengan binatang buas. Mereka memiliki darah ras manusia, tetapi mereka juga memiliki darah binatang purba. Kekuatan tubuh fisik mereka berkali-kali lebih kuat daripada kultifator manusia biasa karena pengaruh itu, memberi mereka keuntungan besar. Ada beberapa binatang purba yang memiliki garis keturunan murni. Mereka tidak disebut Magical Beast. Sebaliknya, mereka menyebut diri mereka Swan Beast, dan mereka mampu berubah menjadi bentuk manusia seutuhnya. Di zaman kuno, ada periode damai ketika para ahli manusia menikah dengan Swan Beast, melahirkan anak-anak yang mewarisi sebagian dari kedua kekuatan mereka. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, telah terjadi pertempuran besar antara Swan Beast dan para pembudidaya manusia. Hubungan mereka juga retak. Itu menyebabkan konsekuensi yang canggung. Keturunan dari kedua belah pihak akhirnya ditinggalkan. Tidak ada pihak yang menerima mereka. Kemudian untuk beberapa alasan yang tidak diketahui lainnya, Swan Beast telah menurun. Banyak dari mereka telah menghilang. Adapun umat manusia, mereka juga sangat lemah. Orang yang memiliki kedua garis keturunan akhirnya menjadi kekuatan terbesar saat itu. Mereka menyebut diri mereka ras kuno. Dikatakan bahwa mereka telah memimpin benua surga bela diri untuk waktu yang cukup lama. Ouyang Kiyuyu menebak bahwa satu-satunya alasan yang terjadi adalah karena perang besar telah terjadi antara manusia dan Swan Beast. Warisan mereka terputus saat elit mereka jatuh. Adapun ras kuno, mereka telah menjadi dermawan terbesar. Belakangan, ras manusia akhirnya meletus setelah terlalu lama ditekan oleh ras kuno. Perang yang intens terjadi. Selama perang berkepanjangan itu, umat manusia melahirkan beberapa ahli yang mengejutkan, memungkinkan mereka untuk menekan ras kuno. Pada akhirnya, ras kuno tidak punya pilihan selain berkompromi. Kedua belah pihak membentuk kesepakatan, mengatakan tidak ada pihak yang akan menyerang yang lain. Akibatnya, pertarungan antara ras manusia dan ras purba baru saja berakhir ketika bagian dalam ras manusia terfragmentasi lagi. Saat itu, sebagian dari ras manusia telah mengatakan bahwa mereka harus menghancurkan ras kuno selagi bisa. Mereka ingin mencabutnya sampai ke akarnya dan membuatnya punah sepenuhnya. Ada bagian lain yang mengira tidak perlu membantai mereka semua. Bahkan jika mereka menang dan ras kuno dimusnahkan, itu akan sangat merugikan mereka. Dan bagaimanapun, mereka masih memiliki hubungan darah. Akibatnya, ketidakharmonisan umat manusia semakin bertambah. Pada akhirnya, senjata telah diangkat. Mereka bertemu di medan perang. Satu sisi merasa bahwa sisi lainnya terlalu berbelas kasihan. Mereka meninggalkan bencana bagi keturunan mereka yang cepat atau lambat akan meletus. Sisi lain merasa lawan mereka terlalu kejam. Ras kuno bukanlah magical beast. Bahkan jika mereka tidak bisa diperlakukan sebagai manusia, mereka tidak bisa diperlakukan sebagai binatang buas. Bagaimanapun, jumlah ras kuno sangat besar saat itu, dan penampilan mereka mirip dengan manusia. Mereka memiliki wanita dan anak. Bagaimana mereka bisa menjatuhkan pisau tukang daging pada mereka? Mengapa tidak memberi mereka kesempatan agar ada perdamaian? Dalam kemarahan mereka, para ahli yang telah mengusulkan untuk membantai mereka langsung meninggalkan pasukan ras manusia dan memulai pembantaian ras kuno sendiri. Jumlah mereka terlalu sedikit, sehingga mereka tidak dapat menghadapi pasukan ras kuno secara langsung. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menargetkan anggota yang lebih lemah. Anggota yang lebih lemah itu adalah wanita dan anak-anak ras kuno. Sejumlah besar dari mereka dibantai oleh para ahli manusia itu. Mereka sangat ganas, dan setiap anggota ras kuno akan dibantai. Mereka mengatakan bahwa musuh adalah musuh, dan mereka tidak akan memberi mereka waktu untuk tumbuh. Tindakan mereka membuat marah ras kuno dan umat manusia. Kedua belah pihak bergabung untuk menangani mereka. Akibatnya, melalui jumlah dan kekuatan, ahli manusia ganas itu menderita kekalahan demi kekalahan. Tepat pada saat mereka akan dimusnahkan, perubahan yang mengguncang surga terjadi. Saat itu, kekosongan telah terkoyak. Sosok hitam muncul di langit dan menyelamatkan orang-orang itu. Orang-orang itu bersumpah bahwa mereka akan membuat umat manusia yang bodoh membayar harga atas tindakan mereka. Akibatnya, mereka membentuk jalur rusak. Adapun sosok hitam yang telah menyelamatkan mereka, itu menjadi dewa korup mereka. Setelah beberapa saat damai, setelah jalan yang rusak berhenti dan memulihkan kekuatan mereka, mereka mulai melancarkan serangan terhadap jalan yang benar. Jalur rusak tiba-tiba mendapatkan teknik budidaya yang sangat menakutkan yang meningkatkan kekuatan mereka melalui pembantaian. Kecepatan kultivasi mereka sangat cepat. Jalan benar menyerang balik, tapi jalan rusak melawan perang gerilya. Setelah membunuh semua orang di satu tempat, mereka akan menghilang. Jalan benar tiba-tiba menyadari, mereka tidak hanya membunuh orang, mereka juga menangkap anak-anak. Tanpa memikirkannya, mereka tahu bahwa mereka sedang membesarkan mereka untuk menjadi ahli baru. Pada saat itu, jalan yang benar telah menyadari bahwa situasinya tidak baik. Melanjutkan seperti ini bukanlah solusi. Mereka harus memikirkan cara untuk menghentikan jalan yang rusak. Tapi jalan yang rusak itu seperti angin, dan sarang mereka tersembunyi. Karena ini, jalan yang benar meminta bantuan Raskuno. Raskuno memiliki beberapa ahli yang mewarisi kemampuan surgawi dari Suanbis. Mereka dapat membantu sang jalan yang benar dalam menemukan sarang sang jalan yang rusak, dan kemudian mereka dapat bekerja sama untuk memusnahkan mereka. Tetapi yang membuat marah jalan yang benar adalah bahwa Raskuno sebenarnya menolak untuk membantu. Kemudian, mereka menyadari bahwa jalan yang rusak hanya menargetkan jalan yang benar. Mereka tidak menyerang Raskuno. Itu sangat membuat marah jalan yang benar. Ketika jalan yang rusak telah membantai ras Raskuno, itu adalah jalan yang benar yang telah menyelamatkan mereka. Tapi sekarang jalan yang rusak menargetkan jalan yang benar, mereka sebenarnya memilih untuk menjadi penonton. Perilaku Raskuno sangat menyebalkan, tetapi setelah sekian lama, mereka telah memulihkan sebagian besar kekuatan mereka. Jalan yang benar tidak mungkin mengobarkan perang melawan Raskuno saat melawan jalan yang rusak. Beberapa dari mereka berharap mereka benar-benar telah memusnahkan Raskuno, tetapi mereka tidak berdaya karenanya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh jalan benar adalah meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Untunglah jalan yang benar memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya di pihak mereka. Mereka mendirikan lebih banyak sekte dan merekrut lebih banyak murid, melakukan yang terbaik untuk membesarkan mereka. Tak perlu dikatakan lagi bahwa jumlah jalan yang benar banyak, berkali-kali lipat dari jumlah jalan yang rusak. Sekarang jalan yang benar-benar melawan jalan yang rusak, jalan yang rusak segera mengalami pukulan telak. Pakar mereka ditebang berbondong-bondong, dan mereka lenyap tanpa jejak. Beberapa milenium setelah mereka lenyap, para ahli yang benar mengira bahwa jalan yang rusak telah runtuh karena luka parah yang telah mereka tangani. Akibatnya, mereka sekali lagi memulai alur cerita melodramatis mereka, perselisihan internal. Ribuan sekte mulai sombong, menolak tunduk kepada siapapun. Mereka dengan gila-gilaan memperluas wilayah mereka, merebut sumber daya dan berperang melawan kekuatan lain. Oleh karena itu, saat mereka bertarung di antara mereka sendiri, jalur rusak tiba-tiba menyerbu lagi. Melalui ribuan tahun pemulihan, jalur rusak telah mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan. Dengan jalan yang benar dalam keadaan kacau mereka, mereka menerima pukulan yang menyedihkan oleh jalan yang rusak. Tetapi pada akhirnya, jalan benar hanya memiliki terlalu banyak ahli. Jalan rusak telah membunuh begitu banyak jumlah mereka, merebut semua sumber daya mereka, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan kemenangan total. Jalan yang benar akhirnya terbangun. Mereka mengumpulkan kekuatan tertinggi mereka, mengawasi mereka dalam pertempuran dan mendamaikan perbedaan mereka. Kekuatan apapun yang menolak untuk mendengarkan akan diserang oleh jalan kebenaran lainnya. Meskipun masih banyak pergumulan kecil, jalan yang benar telah menjadi tenang. Begitu konflik tumbuh ke tingkat tertentu, keberadaan yang kuat dan misterius akan keluar untuk menghentikan mereka, menengahi konflik. Dengan presiden ras kuno, Pil Fali juga mengambil tindakan. Awalnya, Pil Fali telah menjadi kekuatan dari jalan yang benar. Tapi kemudian mereka secara bertahap menjadi mandiri. Untuk mendapatkan keuntungan terbesar, mereka akan berbisnis dengan pihak manapun, benar atau korup. Ketika mereka mengumumkan kemerdekaannya, itu menyebabkan gelombang besar. Meskipun para ahli benar yang tak terhitung jumlahnya telah memprotes, Pil Fali masih melanjutkannya. Pada saat yang sama, sekte lain tiba-tiba juga mendeklarasikan kemerdekaannya, sekte Huayun. Mereka mendirikan rumah lelang Huayun di bawah bendera mereka. Karena Pil Fali terlalu besar dan mengendalikan pil obat esensial, jalan yang benar hanya bisa menerima kemerdekaan mereka meskipun ada protes. Jika mereka terus memprotes, maka Pil Fali akan menolak menjual pil obat kepada mereka. Tetapi sekte Huayun berbeda. Pada hari mereka mendeklarasikan kemerdekaan, mereka diliputi oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran berdarah telah meletus, dan inti sekte Huayun telah rusak parah. Jalan yang benar menolak untuk mengizinkan lembah pil kedua muncul. Tapi sekte Huayun sangat ulet. Beberapa dekade kemudian, mereka sekali lagi muncul. Akibatnya, mereka sekali lagi dihancurkan. Kemudian siklus berlanjut, tetapi setiap kali mereka muncul kembali, kekuatan mereka akan lebih besar dari sebelumnya. Pada ketujuh belas kali mereka muncul, pertempuran yang benar-benar mengguncang surga telah terjadi. Ahli yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh, tetapi kali ini, sekte Huayun tetap berdiri. Jalan benar akhirnya takut. Sekte Huayun memiliki terlalu banyak uang. Setiap kali mereka dihancurkan, mereka akan menghabiskan banyak uang untuk mengundang ahli baru. Faktanya, mereka bahkan menyewa pelarian dan penjahat untuk menggunakan serangan bunuh diri. Dapat dikatakan bahwa yayasan sekte Huayun dibangun melalui uang dan kehidupan. Kemudian, sekte Huayun secara bertahap menyebar ke setiap inci benua surga bela diri. Setiap tempat yang memiliki serikat alkimia juga memiliki rumah lelang Huayun. Itu seperti sekte Huayun bersaing dengan Pil Fali. Pada awalnya, Pil Fali telah meremehkan sekte Huayun, tetapi kemudian berkembang pada tingkat yang mengejutkan, membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Ketika Pil Fali akhirnya ingin menekan sekte Huayun, mereka menemukan bahwa sekte Huayun sudah ada di mana-mana. Yang terpenting, sekte Huayun juga menerima orang miskin, sehingga keyakinan agama mereka lebih mudah diterima orang. Mereka percaya pada dewa kekayaan. Mereka memiliki miliaran orang percaya, karena itu adalah sekte Huayun dan dewa kekayaan mereka yang telah menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Itu karena sekte Huayun sehingga orang-orang malang itu berhasil melangkah ke jalur kultifasi. Pengabdian mereka hampir menakutkan. Jika mereka mencoba untuk menekan sekte Huayun dengan kekerasan, mereka akan segera menerima serangan tak kenal lelah dari miliaran murid sekte Huayun. Memikirkan hal itu saja sudah mengintimidasi. Oleh karena itu, sekte Huayun juga telah terbentuk. Mereka bersama dengan Pil Fali dan Raskuno berada di luar jalur yang benar dan rusak. Tetapi meskipun Raskuno mengumumkan bahwa mereka netral, mereka merasakan kebencian yang mendalam terhadap umat manusia, terutama jalan yang rusak. Mereka masih ingat ketika mereka menguasai dunia ini. Tapi sekarang mereka harus berdiri di level yang sama dengan ras manusia yang lebih rendah. Jadi mereka sering memprovokasi umat manusia, karena mereka selalu mentolerirnya. Itu membuat kesombongan mereka semakin besar dan lebih besar sampai mereka berhenti peduli tentang orang-orang yang jalan benar. Long Chen, jika kamu masih tidak nyah, kamu tidak akan pernah bisa nyah dalam hidup ini, kata salah satu ahli macan tutul angin, niat membunuh melonjak dari matanya. Bab 852 banding 852. Naga bumi ini dibunuh oleh Ku. Jika Anda tidak ingin mati, Anda akan cepat pergi. Long Chen mengabaikan ancamannya. Lelucon yang luar biasa. Anda dapat membunuh Magical Beast peringkat ke-8. Jika demikian, Anda akan lama memproklamirkan diri Anda sebagai hegemon jalan abadi. Karena Anda ingin mati, saya hanya dapat membantu Anda. Ahli Win Leopard menolak untuk percaya Magical Beast ini dibunuh oleh Long Chen. Itu tidak mungkin. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Gerakan mereka secepat kilat, dan mereka semua menembak ke arah Long Chen pada saat bersamaan. Jari-jari mereka tumbuh cakar seperti baja. Rune berkilau pada mereka, dan ketajaman mereka sebanding dengan item treasure. Mereka segera menyerang bersama, menyadari bahwa Long Chen kuat karena apa yang terjadi tepat sebelum jalan abadi dibuka. Long Chen mendengus dan menebas pedangnya. Dia menemukan bahwa setelah dia mencapai panggung surga ke-12, Yuan spiritualnya telah tumbuh beberapa kali lipat. Dengan Yuan spiritualnya yang kuat, dia tidak membutuhkan waktu lama untuk menggunakan Split the Heavens. Dia bisa menggunakannya seperti itu adalah pukulan pedang biasa. Sinar cahaya pedang yang besar menebas mereka. Ledakan, ekspresi ahli macan tutul angin itu segera berubah. Itu jelas merupakan pukulan acak dari Long Chen, tapi itu telah mengunci mereka semua. Mereka buru-buru membela. Tapi akibatnya, darah memenuhi udara. Cakar yang bisa dibandingkan dengan item treasure itu seperti kayu yang membusuk di depan pedang Long Chen. Hanya satu orang yang selamat dan jatuh kembali, muntah darah dengan lengan rusak. Dia sangat terkejut dan tidak mau mempercayai ini. Dia adalah peringkat 3 Celestial, dan bawaan pada saat itu. Tidak perlu meragukan kekuatannya. Tapi dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari Long Chen. Sebenarnya, dia sangat kuat. Jika Long Chen ingin mengalahkannya, itu akan membutuhkan usaha. Bahkan jika dia tidak memanggil armor pertempuran, dia setidaknya perlu memanggil cincin surgawi. Sayangnya, orang ini terlalu meremehkan Long Chen. Melihat bahwa itu hanya serangan acak darinya, dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya, berpikir bahwa itu hanya gerakan percobaan. Akibatnya, dia sangat kalah. Dia baru saja akan memanggil tangisan Tau Surgawi, tetapi Long Chen tidak memberinya kesempatan itu. Seperti hantu, Long Chen muncul tepat di depannya. Pedangnya menembus langsung ke kepala orang ini. Kekuatan petir pada pedang itu langsung menghancurkan jiwanya. Dia terbunuh seketika. Jika saya tidak membunuh beberapa dari Anda, saya bahkan tidak akan bisa merasakan bahwa saya menjadi lebih kuat. Long Chen mencabut pedangnya dan menghela nafas secara emosional. Begitu dia maju ke panggung surga ke-12, salju kecil telah membawanya untuk melawan naga bumi. Naga bumi terlalu menakutkan dan benar-benar menekannya. Bagi Long Chen, rasanya seperti dia tidak menjadi lebih kuat sama sekali. Sekarang dia telah membunuh peringkat tiga celestial bawaan hanya dalam dua gerakan, dia akhirnya merasakan kekuatannya. Itu membuat kepercayaan dirinya, yang telah diguncang oleh naga bumi, menjadi benar-benar kokoh. Wil De, bangun. Long Chen menamparkan pedang itu ke kaki depan naga bumi. Ruang 10 meter telah dimakan oleh Wil De. Dia seperti semut yang memakan tempat datar untuk dirinya sendiri dan kemudian tertidur. Ini juga mengapa para ahli macan tutul angin gagal memindahkan mayat naga bumi ke dalam cincin spasial meskipun telah berusaha sekuat tenaga. Ruang dalam lingkaran spasial itu statis, dan tidak mungkin membawa makhluk hidup. Adapun cincin kehidupan, mereka relatif berharga dan kecil. Hanya alkemis yang menggunakan cincin kehidupan sekecil itu dan sebagian besar tidak praktis. Wil De berada di dalam naga bumi, jadi mereka secara alami tidak dapat membawanya ke cincin spasial. Bahkan ketika mereka meninggal, mereka tidak bisa mengerti mengapa mereka tidak bisa membawanya masuk. Setelah Long Chen membuat keributan keras, Wil De akhirnya bangun dan makan jalan keluar dari naga bumi. Dia bahkan tidak tahu kapan dia tertidur. Semua sel anda telah diaktifkan. Long Chen menjerit kaget saat melihat Wil De. Sepertinya ada energi misterius di sekitar Wil De yang menyebabkan ruang bersirkulasi di sekitarnya. Ini terjadi bahkan tanpa dia melakukan apapun. Lebih jauh lagi, setelah semua selnya diaktifkan, mereka mulai secara otomatis menyerap energi dari udara untuknya. Bagaimana perasaanmu? Tanya Long Chen. Benar-benar bagus, seperti energi yang meluap-luap. Saya juga tidak merasa lapar seperti sebelumnya, kata Wil De bersemangat. Sebelumnya, bahkan ketika Wil De diisi dengan makanan, dia masih lapar. Ini adalah salah satu saat langkah dia benar-benar kenyang. Long Chen mengangguk. Salah satu alasannya adalah karena Wil De baru saja makan. Daging Magical Beast peringkat ke-8 penuh energi. Alasan lainnya adalah semua selnya telah terbangun. Semacam teknik misterius sepertinya telah diaktifkan, dan mereka secara otomatis mengeluarkan energi dari udara untuk menggantikan konsumsinya. Dengan kata lain, selama Wil De tidak melakukan apapun, dia tidak perlu menghabiskan banyak energi. Dia tidak harus terus-menerus tidur untuk mengurangi kelelahannya seperti sebelumnya. Wil De, kamu harus memelihara naga bumi ini. Sekarang Anda dapat merasa bebas untuk bergerak bahkan tanpa makan daging. Namun, Anda berbeda dari yang lain dan membutuhkan daging untuk dibudidayakan. Anda harus tinggal di hutan ini. Jika Anda punya waktu, pergilah berburu. Ketika Anda tidak punya waktu, makan saja naga bumi. Dengan kecepatanmu saat ini, kamu bisa memakan naga bumi ini selama setahun penuh. Ingatlah untuk meninggalkan kulitnya. Itu bisa digunakan untuk melengkapi prajurit Dragon Blood. Saya akan pergi sekarang untuk melihat beberapa tempat lain, kata Long Chen. Kakak Long, kamu akan pergi. Tanya Wil De. Hati Long Chen menghangat. Meskipun kebodohan Wil De memberi Long Chen banyak masalah, tidak peduli seberapa kuat Wil De menjadi, dia tetap anak murni yang dia temui di Phoenix Cry Empire. Temperamennya tidak pernah berubah, dan dia masih memperlakukannya sebagai kakak laki-laki. Ya, saya harus pergi. Salah satu alasannya adalah saya harus melihat apakah saya dapat menemukan lebih banyak sumber daya untuk melengkapi prajurit Dragon Blood, dan alasan lainnya adalah untuk melihat apakah saya dapat menemukan orang-orang kita. Hanya dengan begitu saya akan merasa nyaman. Adapun Song Mingyuan dan Liki, saya mempercayai keputusan mereka. Mereka seharusnya makan buah dao surgawi yang diberikan Guoran kepada mereka, yang seharusnya meningkatkan kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Jika mereka bisa bertahan, maka mereka pasti akan menjadi ahli yang luar biasa setelah mengalami ini. Kamu sebaiknya tetap di sini saja. Selama Anda tidak memprovokasi Magical Beast peringkat ke-8, Anda akan aman. Aku akan meminta Guoran menemukanmu saat aku membutuhkanmu. Long Chen menepuk bahu Wilde dan kemudian pergi di depan tatapan engganya. Konstitusi Wilde terlalu istimewa. Long Chen telah mencoba semua pil obat dan seni rahasia yang dia tahu, tetapi semuanya tidak efektif. Wilde hanya bisa mendapatkan energi dari daging. Sekarang setelah semua sel Wilde telah diaktifkan, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dia dapat menerima bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan sendirinya. Adapun keamanan Wilde, Long Chen tidak repot-repot mengkhawatirkan itu. Meskipun Wilde biasanya bodoh, dia sangat sensitif terhadap bahaya. Jika tidak, tidak akan ada cara baginya untuk bertahan hidup setelah Chang Ming terbunuh. Selanjutnya, ketika Wilde memanggil tubuh perunggu darah barbar, Long Chen harus bertanya pada dirinya sendiri apakah dia bahkan bisa memblokir satu pukulan. Wilde memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan kebal terhadap racun. Long Chen benar-benar yakin dia tinggal di sini. Long Chen melanjutkan perjalanannya. Dia saat ini sudah dekat dengan inti dari hutan 10 ribu binatang. Tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk memutar di sekitar wilayah inti. Itu karena begitu dia mendekati inti, dia bertemu naga bumi peringkat ke-8 lainnya. Wilayah ini mungkin diisi dengan Magical Beast peringkat ke-8. Dengan keberuntungannya, mungkin dia bahkan akan bertemu dengan Magical Beast peringkat 9. Seekor naga bumi telah mengeluarkan salah satu kartu trufnya Long Chen dan membutuhkan bantuan Wilde. Pada akhirnya, dia bahkan terpaksa menggunakan art besar menembus anus melalui Huolong untuk mematahkan pertahanan sempurna naga bumi. Jika dia kekurangan salah satu dari mereka, dia hanya akan bisa melarikan diri dengan menyedihkan. Sekarang dia tidak memiliki Wilde, tidak ada Huolong, dan tidak ada pil racun. Jika dia bertemu dengan Magical Beast peringkat ke-8, dia tidak akan memiliki kesempatan. Dan dalam kasus terburuk, jika dia bertemu dengan makhluk dengan kecerdasan rendah seperti serangga Magical Beast, skala naga tidak akan bisa menghentikan mereka. Kemudian, bahkan nyawanya pun akan terancam. Melewati wilayah inti, Long Chen berakhir dengan panen yang cukup banyak. Dia membunuh beberapa Magical Beast peringkat ke-7, dan mayat mereka semua dilemparkan ke tanah hitam sebagai nutrisi. Pohon-pohon besar dari dunia roh terus tumbuh. Mereka sudah setinggi 3 mil, dan itu adalah batas terakhir mereka. Long Chen sangat senang dengan banyaknya energi kehidupan yang dapat ditampung pohon-pohon ini. Selama dia tidak terbunuh dalam satu pukulan, dia akan dapat pulih dari cedera apapun. Dia tidak perlu takut akan pertempuran yang panjang dan intens. Tujuh hari kemudian, Long Chen akhirnya mencapai ujung hutan 10 ribu binatang. Itu benar-benar besar. Jalan abadi benar-benar mengejutkan. Long Chen mulai mendekati jalan utama lagi. Jalan utama itu memiliki lebih banyak cobaan dan lebih banyak peluang. Tentu saja, ada juga lebih banyak murid di sana, dan lebih banyak bahaya. Setelah beberapa jam perjalanan, dia sampai di pegunungan yang tandus. Itu praktis kebalikan dari hutan 10 ribu binatang. Itu benar-benar tandus, dan ada semacam udara aneh di sini yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dia sedang melakukan perjalanan melalui tempat ini ketika dia mendengar suara benturan logam. Dia terkejut. Apakah jalur utamanya sangat mengasihkan? Begitu dia tiba, akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Long Chen buru-buru pergi untuk melihat apa yang tampak seperti beberapa murid benar yang menyerang seorang wanita. Melihat wanita itu, Long Chen gemetar. Dia dipenuhi dengan kegembiraan. Bab 853 Dia memiliki sosok anggun terbungkus jubah ungu yang memberikan perasaan misteri. Rambutnya jatuh ke pinggangnya, dan kulitnya seputih salju. Wajahnya terselubung, hanya memperlihatkan matanya. Mata itu seperti genangan air yang jernih, tetapi tidak mungkin untuk melihat dasarnya. Mereka sepertinya bisa menyedot jiwa seseorang. Keindahan semacam itu berbahaya, tetapi seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik. Itu seperti dia adalah kombinasi dari periabadi dan penyihir iblis. Kedua gaya itu membuat kecantikannya penuh dengan kontradiksi, tetapi mustahil untuk membebaskan diri begitu Anda tersesat di dalamnya. Di dunia ini, hanya dia yang bisa memiliki kecantikan seperti itu, Yue Xiaokian. Long Chen tidak menyangka bahwa Yue Xiaokian juga telah memasuki jalan abadi. Selanjutnya, dia berada di wilayah timur seperti dia. Dia dikelilingi oleh lebih dari 10 ahli. Pedangnya berulang kali berkedip saat dia memblokir semua serangan mereka. Long Chen terkejut melihat bahwa para penyerangnya tidak berasal dari jalur yang benar atau rusak. Mereka adalah sekelompok ahli ras kuno. Gigi taring besar yang mencuat dari mulut mereka menunjukkan identitas mereka. Mereka adalah orang-orang dari ras Blazing Wolf, dan mereka semua adalah peringkat dua celestial ke atas. Ada satu orang yang ditutupi bulu merah dengan aura kuat yang hanya bisa dimiliki oleh peringkat tiga celestial. Mereka menyerang Yue Xiaokian, tetapi meskipun serangan mereka tajam, Long Chen melihat bahwa mereka tidak akan habis-habisan. Mereka menahan. Gadis, yang dibayangkan oleh ku adalah keberuntunganmu. Tidak setiap ras memiliki kualifikasi untuk menikah dengan ras serigala Blazing saya. Jika Anda terus tidak mengakui kebaikan saya, jangan salahkan saya karena tidak kenal ampun dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan Anda. Saat itu, jangan bilang aku tidak tahu cara bersikap lunak pada wanita, ejek celestial peringkat tiga. Long Chen mengerutkan kening. Bukankah dikatakan bahwa ras kuno tidak kawin campur dengan ras manusia? Orang bodoh ini berani mengatakan hal seperti itu. Tapi kemudian memikirkannya, Long Chen menduga idiot ini tidak memiliki niat baik. Kemungkinan besar, dia baru saja mulai ngiler karena kecantikan Yue Xiaokian. Meskipun dia berkerudung, hanya mata dan tubuhnya yang cukup untuk membuat makhluk hidup tergila-gila. Binatang ras purba ini juga tidak bisa melawan. Saya tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Kuharap kau tidak mempersulitku, kata Yue Xiaokian dingin. Meski suaranya mengandung amarah, tetap terdengar merdu dan menyegarkan. Haha, akhirnya kamu mau bicara. Suaramu cukup bagus. Aku sudah memutuskan, kamu milikku, kata Celestial Peringkat 3, matanya bersinar. Long Chen melihat bahwa Yue Xiaokian sudah berada di puncak Xiantian. Menurut alasannya, bahkan jika dia tidak bisa membunuh orang-orang ini, dia seharusnya bisa kabur. Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ada cukup banyak orang yang menonton secara diam-diam. Yue Xiaokian tidak berani melepaskan kekuatan penuhnya dengan mereka semua menonton. Hem, sepertinya sudah waktunya pahlawan menyelamatkan kecantikan. Hei, Anda semua sebaiknya berhenti dan dengan patuh meninggalkan semua yang berharga yang Anda miliki. Kalau tidak, hari ini, aku akan mencabut gigi anjingmu. Teriak Long Chen. Begitu saja, dia menyombongkan diri kepada mereka, melihat ke bawah ke arah mereka. Dia, merampok kita. Para ahli Blazing Wolf tercengang. Mereka mengira mereka salah dengar. Sepertinya mereka hanya pernah mendengar orang merampok orang lain, tetapi tidak pernah mengalaminya. Faktanya, sepertinya seluruh ras Blazing Wolf mereka tidak pernah mengalami apa artinya itu. Mereka tidak mengira akan bertemu dengan orang seperti itu, dan terutama bukan orang yang sombong. Dia bahkan lebih sombong dari mereka. Mereka berhenti, tetapi terus mengepung Yue Xiaokian. Mendengar suara Long Chen, Yue Xiaokian sedikit gemetar. Kemudian melihat senyum arogan Long Chen, dia senang. Meskipun dia mengenakan kerudung, Long Chen percaya dia pasti tersenyum. Bocah, kamu berani menghina ras serigala api kita. Anda dari sekte mana, menuntut peringkat tiga celestial. Meskipun ras Blazing Wolf adalah tirani, mereka tidak bodoh. Jika orang ini dengan jelas mengetahui bahwa mereka berasal dari ras Blazing Wolf, tetapi masih berani melakukan ini, maka dia pasti memiliki latar belakang yang mengejutkan. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri seperti ini. Jadi dia meminta Long Chen sektenya. Pernahkah Anda mendengar tentang sekte Suantian Dao? Long Chen tersenyum, bersandar pada pedangnya. Sekte Suantian Dao. Celestial peringkat tiga pada awalnya sedikit terkejut, tapi kemudian dia mengamuk, ras serigala Blazing saya tidak memiliki permusuhan dengan sekte Suantian Dao Anda. Apakah kamu mencoba untuk memulai perang? Petik dua. Oh. Tanggapannya adalah tamparan di wajah. Yue Xiao Qian melompat, tidak menyangka Long Chen akan mulai bertarung begitu saja. Selanjutnya, kecepatannya sangat mengejutkan. Celestial peringkat tiga ras Blazing Wolf hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap sesaat sebelum dia merasakan ledakan rasa sakit. Kepalanya berdengung dan dia terbang kembali. Yang lain semua mencoba menyerang, tetapi Long Chen segera kembali ke lokasi aslinya setelah tamparan itu. Dia datang dan pergi seperti hantu, selesai hanya dalam sekejap mata. Sepertinya dia bahkan belum pindah. Idiot, aku sudah mengatakan untuk menyerahkan semua yang berharga. Memulai perang. Tidak, apa yang saya lakukan adalah merampok, apakah saya perlu mengatakannya lebih jelas? Mengutuk Long Chen. Berengsek, raung peringkat tiga Celestial. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya? Dia langsung menikam tombak hitamnya ke Long Chen. Split the heavens. Ledakan, pedang Long Chen menabrak tombak. Serangannya ini sangat berbahaya. Karena dia telah maju ke panggung surga ke-12, Yuan spiritualnya sangat kuat dan melewati 9 titik akupuntur secara instan tanpa memerlukan usaha apapun. Sebenarnya, dalam pertempuran antara orang-orang dengan level yang sama, jumlah orang yang mati karena jurus pamungkas besar yang membutuhkan waktu untuk digunakan kurang dari 1 dalam 100. 99 lainnya tewas karena teknik seketika. Sebuah jurus pamungkas mungkin kuat, tetapi semakin kuat itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menggunakannya. Selain itu, itu mudah untuk diinterupsi, jadi gerakan seperti itu secara alami tidak mungkin merupakan gerakan membunuh yang sebenarnya. Gerakan seketika mungkin lebih lemah, tetapi bisa datang tiba-tiba tanpa disadari lawan Anda. Itu adalah pukulan pembunuh yang sebenarnya. Sekarang Long Chen telah maju ke panggung surga ke-12, dia bisa melepaskan bentuk pertama dari Split the Heavens secara instan, jadi itu telah menjadi gerakannya yang paling menakutkan. Dia tidak menggunakan cincin surgawi atau baju besi tempurnya dan tidak melepaskan aura kuatnya, jadi musuhnya tidak akan merasa takut atau waspada. Ini adalah model berpakaian yang sempurna seperti babi untuk makan harimau. Akibatnya, peringkat 3 Celestial mengalami kerugian yang menyedihkan. Dia bahkan tidak memanggil Cry of the Heavenly Tao sebelum dikirim terbang. Kedua lengannya patah, dan tombaknya terlepas dari genggamannya. Dia ngeri karena dia tiba-tiba menyadari serangan kedua Long Chen sudah datang. Tidak. PFFT. Teriakan putus asa terputus saat pedang Long Chen mendarat, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Teriakan itu masih menggema di udara, tapi pembawa berita itu telah hilang dari dunia ini. Kamu, kamu berani membunuh anggota ras serigala api kami. Anda, Anda dan keluarga Anda pasti akan. Cahaya kemasan menyala, sisi kemas yang tak terhitung jumlahnya melahap ahli serigala api lainnya, langsung membunuh mereka. Idiot. Setiap kali kamu membuka mulut, kamu mengatakan kamu akan membunuh seluruh keluarga dan sekte seseorang. Bodoh. Long Chen mendengus. Dia sangat memandang rendah mulut arogan ras kuno. Awalnya, dia berencana membantu Yue Xiaokian keluar dan hanya memaksa mereka pergi. Tetapi begitu dia menyerang, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apakah itu karena amarahnya dipandang rendah, atau karena mereka telah menghina Yue Xiaokian. Dia mengambil item treasure serta cincin spasial yang masih utuh. Dia tersenyum lebar pada Yue Xiaokian. Nona cantik, lihat betapa heroiknya aku menyelamatkanmu. Aku bahkan membunuh ahli ras Blasing Wolf yang menyerangmu. Tentang itu, apakah kamu bisa mempertimbangkan untuk memberikan hatimu kepadaku? Petik 2. Yue Xiaokian memikirkan kembali saat dia pertama kali bertemu dengannya di ranah rahasia Jiuli. Sekarang melihat tingkah lakunya yang aneh dan lucu, dia tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa di depan umum. Bodoh, kamu memprovokasi bencana besar dengan membunuh mereka, bisiknya begitu dia berjalan. Tidak apa-apa, saya sudah memiliki begitu banyak masalah untuk ditangani sehingga saya tidak peduli dengan ras serigala api lainnya. Ayo ngobrol, Long Chen tersenyum. Mereka berdua pergi, berjalan bahu-membahu. Penonton itu semua tercengang, merasa seolah-olah dunia ini sudah gila. Long Chen terlalu ganas. Dia bahkan berani menyerang Ras Kuno. Lebih jauh, dia tidak hanya menyerang mereka, dia membunuh mereka semua. Seberapa kuatkah Ras Kuno? Bahkan jika dia memiliki Sekte Suantian Dao sebagai pendukung, jika Ras Kuno berubah menjadi bermusuhan, akankah Sekte Suantian Dao benar-benar melawan mereka untuk satu murid? Selain itu, Ras Kuno sangat bersatu. Begitu satu Ras Kuno bergerak, yang lain juga akan muncul. Long Chen telah memprovokasi bencana. Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa Long Chen telah lama memprovokasi bencana itu. Saat ini, yang perlu dia lakukan adalah menemukan dirinya yang dulu bebas dan tidak terkekang. Dia telah menemukan bahwa dia menjadi semakin berhati-hati dalam segala hal. Jika ini terus berlanjut, mungkin dia akan berjalan di jalan yang sama seperti di alam rahasia Jiuli. Jadi ketika dia menghadapi provokasi, dia tidak akan memilih untuk bertahan dan mundur lagi. Karena musuh tidak dapat dihindari, mengapa tidak menebas beberapa dari mereka terlebih dahulu? Itu bukanlah hal yang buruk. Namun, dia tidak tahu bahwa saat ini, namanya tidak hanya menyebar ke seluruh jalan yang benar dan rusak, tetapi juga ke seluruh Ras Kuno dan kekuatan lainnya. Ahli yang tak terhitung jumlahnya mengarahkan pandangan mereka pada Long Chen dalam kegelapan. BAP 854 BANDING 854 Di dalam lembah kecil yang hijau di pegunungan, ada aliran air tawar. Mungkin anak sungai inilah yang memberi kehidupan pada lembah itu. Long Chen dan Yue Xiaokian sedang duduk di atas batu besar di samping sungai. Air tawar mengalir melewati kaki mereka, dan celote air menyegarkan pikiran mereka, memungkinkan mereka merasakan saat-saat ketenangan yang langka di jalan abadi. Yue Xiaokian memasukkan tangannya ke dalam air, merasakan aliran air melewati jari-jarinya. Sebenarnya ada beberapa ikan kecil tak bernama berenang di dekat kaki mereka, menyebabkan dia tertawa. Long Chen sedang duduk di sampingnya, mencium aromanya, dan mendengarkan tawanya yang seperti peri. Dia jarang bisa santai seperti ini. Melihat sosok cantiknya, Long Chen tanpa sadar menjadi tercengang. Long Chen, kenapa kamu tidak melepas sepatumu dan memasukkan kakimu ke dalam air? Rasanya sangat menyenangkan, kata Yue Xiaokian. Melihat dia hanya menatapnya, dia tersipu. Saya, ah tidak, sebenarnya, saya terlalu baik hati, kata Long Chen setelah beberapa saat ragu-ragu. Meskipun akan menjadi hal yang kebetulan untuk memandikan kakinya dengan Yue Xiaokian, dia menggelengkan kepalanya. Apa hubungannya kebaikan dengan itu? Apakah saya menjadi jahat dengan melakukan ini? Petik 2. Tidak-tidak, yang saya maksud adalah jika saya memasukkan kaki saya, semua ikan itu akan mati karena baunya. Maka saya akan menjadi jahat. Petik 2. Yue Xiaokian tertawa. Tidak disukai. Bagaimana itu bisa dibesar-besarkan? Petik 2. Di sisi lain, Long Chen percaya diri di kakinya. Bahkan jika ikan tidak mati karena baunya, mereka pasti akan pingsan. Seni tubuh Hegemon Bintang 9 berfokus pada kekuatan fisik, dengan demikian, jumlah keringat yang dia hasilkan secara alami banyak. Sejak memasuki jalan abadi, Long Chen belum membasuh kakinya. Begitu dia melepas sepatunya, bau itu bahkan mungkin membuat dirinya pingsan. Terakhir kali, kenapa kamu pergi tanpa pamit? Tanya Long Chen. Maaf, ekspresi Yue Xiaokian menjadi agak tidak wajar. Meski dia masih berkerudung, dia bisa merasakan itu. Tidak perlu meminta maaf. Hanya saja ketika Anda pergi tanpa pamit, saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Saya merasa, tidak nyaman, desah Long Chen. Kepergiannya yang tiba-tiba benar-benar membuatnya merasa sedih terakhir kali. Dunia begitu besar, dan ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Terkadang satu ucapan selamat tinggal bisa bertahan selamanya. Setiap kali dia memikirkan itu, Long Chen akan merasa tidak enak badan. Aku, memiliki kesedihan rahasi aku sendiri, kata Yue Xiaokian pelan. Kerudungnya menjadi basah. Long Chen mengumpulkan keberanian untuk membuka kerudungnya, memperlihatkan wajahnya yang tanpa celah. Meski sudah pernah melihatnya sebelumnya, melihatnya lagi tetap membuat jantungnya berdebar kencang. Kecantikan itu benar-benar bisa membuat seseorang tergila-gila. Dia mengeluarkan kain bersih dan dengan lembut mengusap air matanya. Kamu khawatir melibatkanku. Yue Xiaokian terharu tapi juga minta maaf. Dia mengambil kain itu dan menyeka air matanya sendiri. Saya dari dunia yang berbeda dari Anda. Orang-orang saya adalah musuh dari seluruh benua surga bela diri, jadi saya tidak bisa berurusan dengan Anda. Itu akan melibatkan Anda. Tapi kamu bodoh? Kamu benar-benar membantu Xiaodai ketika kamu sudah tahu identitasku. Aku, Yue Xiaokian terus menangis. Statusnya istimewa. Dia tidak diterima oleh dunia. Siapapun yang berani melakukan kontak dengannya akan dibunuh tanpa ampun. Saat membudidayakan teknik agung hati iblis surgawi, dia menerima serangan balasan, melukai jiwanya. Dia membutuhkan obat berharga yang disebut akar pengisian jiwa surgawi Neterward untuk menyembuhkan. Ketika Long Chen mengetahui itu, dia telah menyempurnakan pil pengisian jiwa bintang surgawi untuknya. Begitu dia mengambilnya, dia segera pulih. Selanjutnya, Long Chen juga mengiriminya setumpuk pil ekspansi Laut Glutvian. Itu adalah pil terbaik bagi mereka yang maju dari siantian ke si ekspansion. Meskipun umat manusia memiliki banyak pil itu, tindakannya ini masih membuatnya bersyukur tanpa akhir. Jika dunia luar mengetahui tindakan Long Chen, dia akan diburu oleh seluruh dunia, dicap sebagai pengkhianat bagi umat manusia. Dengan mengirimkan pil-pil itu, pada dasarnya dia telah menyerahkan nyawanya kepadanya. Tidak pernah dalam mimpinya dia membayangkan seseorang yang hanya dia temui sekali akan memperlakukannya dengan baik. Jadi menghadapinya sekarang, dia merasa emosional dan malu. Tidak peduli bagaimana kau mengatakannya, kami adalah teman perang yang berjuang hidup dan mati bersama. Jika aku bisa melihatmu menderita, aku tidak akan menjadi Long Chen. Long Chen tersenyum. Terima kasih. Yue Xiaokian tersenyum melalui air matanya. Itu adalah keindahan lain, seperti bunga persik setelah hujan. Xiaokian, kupikir kau harus memakai kadarmu kembali, kata Long Chen tiba-tiba dengan senyum pahit. Apa? Apakah kamu tidak suka melihatku? Yue Xiaokian terkejut dan sedikit kecewa, tapi dia tetap mengenakan cadarnya kembali. Tidak, saya suka melihatnya. Tapi hatiku tidak tahan. Jika Anda tidak mempercayai saya, rasakan saja. Long Chen menarik tangan Yue Xiaokian dan meletakkannya di atas jantungnya. Saat ini, itu berdebar kencang. Kamu melakukan itu dengan sengaja. Yue Xiaokian tersipu dan berbalik. Tapi dia masih bisa merasakan detak jantungnya yang kuat. Sejujurnya, saya tidak melakukannya dengan sengaja, kata Long Chen. Pesona Yue Xiaokian begitu kuat hingga berakibat fatal. Jika tidak, Long Chen tidak akan memintanya untuk menutupi dirinya lagi. Pesta untuk mata juga menyenangkan. Baik, entah itu sengaja atau tidak, aku tetap menyukainya. Yue Xiaokian tersenyum. Tangannya dengan ringan memutar ujung jubahnya dengan malu-malu. Dia tahu bahwa ini adalah cara aneh Long Chen untuk memuji kecantikannya. Dia tiba-tiba dengan berani meraih tangannya tetapi memiliki cahaya gugup di matanya. Bagaimana kabarmu sejak kita berpisah? Long Chen adalah rubah tua dengan cara ini. Dia tahu Yue Xiaokian ingin lebih dekat tetapi juga malu. Dia dengan cepat memegang tangannya dan berkata, Saya baik-baik saja. Yang saya lakukan hanyalah melawan dan membunuh, lalu membunuh dan melawan. Petik 2 Long Chen memberinya narasi sederhana tentang apa yang dia alami, mulai dari pertempuran di ranah rahasia Jiuli. Tetapi dia menemukan bahwa dia sangat ingin tahu tentang dunia, dan dia membuatnya menjelaskan banyak hal secara lebih rincin. Alhasil, narasi sederhana ini memakan waktu seharian penuh. Long Chen, kamu orang baik. Tidak heran jika banyak kakak perempuan sepertimu, kata Yue Xiaokian dengan ekspresi yang rumit. Bagaimana kalau kamu tinggal bersama kami? Ini akan lebih hidup dengan lebih banyak orang, kata Long Chen. Dia merasa sedikit bersalah, karena kata-kata ini jelas digunakan untuk merayu orang. Tapi melihat Yue Xiaokian tidak menjawab, dia langsung menjadi canggung. Dia telah merusak suasana yang nyaman dengan satu kalimat. Ah, Xiaokian, bagaimana kalau aku memberimu hadiah? Long Chen tiba-tiba mengeluarkan sebutir telur. Telur naga bumi, Yue Xiaokian terkejut. Long Chen juga kaget. Tapi sekarang dia memikirkannya, dia sudah mengalami pengetahuan luas Yue Xiaokian. Dia tahu surga, dia tahu bumi, dan dia tahu segala sesuatu di antaranya. Ya, itu benar-benar telur naga bumi. Itu milikmu sekarang. Di masa depan, Anda akan memiliki haus sepet yang kuat. Saya harap Anda tidak akan menolak, karena itu akan membuat saya merasa tidak enak, kata Long Chen. Yue Xiaokian memandang Long Chen dan tiba-tiba memeluknya, mengejutkannya. Sepertinya kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan memberikannya begitu dia melihatnya. Kamu orang jahat, aku tahu kamu merayuku. Yue Xiaokian menangis kepelukan Long Chen. Kegembiraan Long Chen lenyap, tangan yang akan dia peluk menjadi kaku. Dia tidak tahu apakah dia harus memeluknya atau menariknya kembali. Bagaimana senipik up-nya gagal. Itu sudah berakhir baginya, dia telah terlihat. Seperti yang diharapkan, rutinitas tidak bisa diandalkan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal. Tapi meski aku tahu itu dengan jelas, aku tidak bisa menolaknya. Jadi kamu. Yue Xiaokian berpegangan erat, air matanya membasahi jubahnya. Long Chen tidak tahu harus berbuat apa. Seni penjemputannya telah terlihat. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi seperti itu. Dia tiba-tiba teringat bahwa Yue Xiaokian sepertinya memiliki semacam kemampuan membaca pikiran. Memikirkan itu, dia merasakan angin dingin di punggungnya. Kegagalan, kegagalan, kegagalan absolut. Sekarang rutinitas ini gagal, jadi canggung. Yue Xiaokian menangis sebentar sebelum perlahan meninggalkan pelukan Long Chen. Melihat dia, dia menangis. Aku takut. Takut apa? Saya takut membawa bencana bagi Anda. Saya khawatir Anda akan terbunuh karena saya. Aku tidak takut mati, tapi aku takut melihatmu mati, kata Yue Xiaokian. Saya tidak takut mati, Long Chen menggelengkan kepalanya. Itu bukan hasil terburuk. Yang paling menakutkan adalah kamu akan hidup, tetapi kamu akan membenciku. Itu akan membuat hidupku lebih buruk daripada kematian, kata Yue Xiaokian. Mengapa aku membencimu? Jika suatu hari status saya terungkap, Anda akan diburu oleh seluruh dunia. Jika semua temanmu terbunuh satu per satu, kamu akan membenciku. Anda akan membenci saya karena menyebabkan kematian mereka. Kamu bahkan bisa membunuhku karena kebencianmu. Yue Xiaokian sekali lagi mulai menangis. Kata-katanya menyebabkan hati Long Chen bergetar. Itu benar-benar masalah besar. Dia masih belum memiliki kekuatan untuk melawan seluruh dunia. Xiaokian, jangan menangis. Mari kita bicara tentang masa depan kita. Long Chen dengan lembut mendudukannya dengan benar. BAP 855 Melihat ekspresi serius Long Chen, Yue Xiaokian berhenti tersenyum. Tiba-tiba dia merasa malu dan berbalik, menghadap Long Chen dengan punggungnya. Xiaokian, apakah kamu percaya padaku? Long Chen bertanya. Tentu saja, jika tidak, Yue Xiaokian memotong dirinya, tersipu. Jantung Long Chen berdebar kencang. Pesonanya terlalu kuat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kalau begitu mari kita bicara dengan serius tentang apa yang bisa kita lakukan untuk satu sama lain. Saya tahu sedikit tentang ras iblis asli Anda. Semua yang saya dengar tentang Anda negatif, tetapi saya orang yang agak keras kepala dan saya tidak percaya apa yang dikatakan orang lain. Saya hanya mempercayai indera dan intuisi saya sendiri. Dan intuisiku mengatakan kamu orang baik, dan Xiaodai juga orang baik. Maka saya juga ingin percaya bahwa ras iblis asli Anda juga penuh dengan orang baik. Itulah intuisiku. Petik 2. Terima kasih, Long Chen. Yue Xiaokian sangat tersentuh. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada seseorang di dunia ini yang mau mempercayai ras iblis aslinya. Di sisi lain, saya penuh dengan kecurigaan terhadap dunia saya. Jadi saya ingin tahu segalanya tentang ras iblis asli. Bisakah kamu ceritakan pada saya? Tanya Long Chen. Yue Xiaokian menatap mata Long Chen. Mereka tampak penuh kehangatan dan ketulusan, seolah-olah dengan menatap matanya memungkinkan seseorang untuk melihat ke dalam inti hatinya. Karena kau sangat mempercayai ku, aku akan memberitahumu beberapa rahasia tentang ras iblis asliku, kata Yue Xiaokian. Dari ceritanya, Long Chen mengetahui bahwa ras iblis asli adalah keberadaan yang sangat besar yang berjumlah puluhan juta. Tempat mereka tinggal disebut dunia pencakar langit. Itu adalah dunia kecil yang diciptakan oleh salah satu leluhur tertinggi ras iblis. Dunia kecil itu adalah satu-satunya tempat ras iblis asli bisa menelpon ke rumah. Ketika mereka memasuki benua surga bela diri, mereka akan segera dirasakan oleh tau surgawi, yang menyebabkan fenomena khusus terwujud di sekitar mereka. Mereka akan diburu oleh para ahli benua surga bela diri dengan kekuatan penuh mereka. Namun, pencakar langit bukanlah dunia yang lengkap, dan tidak memiliki seperangkat hukum yang lengkap. Ketika mereka ingin maju melalui menerima baptisan petir surgawi, mereka harus pergi ke benua surga bela diri. Untuk menyembunyikan aura mereka dari tau surgawi, mereka harus mengumpulkan inti iblis. Tetapi mereka terlalu sulit untuk ditemukan. Setelah Yue Xiaokian mengumpulkan inti iblis dalam jumlah besar dengan Long Chen di alam rahasia Jiuli, seluruh ras iblis asli bersemangat untuk waktu yang lama. Para ahli yang terjebak di puncak alam mereka akhirnya bisa berhenti dengan getir menunggu giliran mereka untuk menggunakan inti iblis yang terbatas. Itu membuat seluruh ras iblis asli merasa sangat berterima kasih kepada Long Chen. Itulah mengapa fotonya beredar sepanjang ras mereka, dan jika ada murid mereka yang berkeliaran di dunia luar bertemu dengannya ketika dia dalam masalah, mereka harus bertarung sampai mati untuk membantunya. Inti iblis itu dibangun menjadi item encantet khusus yang bisa menyembunyikan aura mereka. Selama mereka tidak melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka tidak akan dikenali oleh orang lain. Jadi mereka mulai diam-diam memasuki benua surga bela diri, mengumpulkan sumber daya yang mereka butuhkan. Ini adalah pertama kalinya ras iblis asli dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya memiliki murid-murid mereka berkeliaran di benua surga bela diri dalam jumlah seperti itu. Itu memberi mereka manfaat yang sangat besar. Sebelumnya, mereka berada dalam kondisi terpencil. Semuanya harus dilakukan sendiri, yang sangat memengaruhi kemampuan mereka untuk tumbuh. Sekarang, mereka akhirnya dapat mengumpulkan lebih banyak sumber daya dari benua surga bela diri, memungkinkan mereka berkembang pesat. Adapun mengapa ras iblis asli adalah musuh dunia, sebenarnya, Yue Xiaokian juga tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah bahwa ibunya telah memberitahunya bahwa begitu dia mengetahui rahasia itu, dia tidak akan lagi diizinkan meninggalkan dunia pencakar langit. Semuanya benar-benar telah berubah. Ras iblis asli telah menjadi musuh publik dunia. Keparat sialan itu, petik dua. Senior, kamu, Long Chen terkejut. Eastern Wastelen Bell yang diam tiba-tiba melepaskan kutukan seperti itu. Kamu bisa terus mengobrol, kata Eastern Wastelen Bell sebelum menjadi diam lagi. Tapi suaranya mengandung amarah yang tak bisa disembunyikan. Ada apa, Long Chen? Tanya Yue Xiaokian setelah melihat perubahan dalam ekspresinya. Oh, tidak, Xiaokian, ayo kita bicara. Saya ingin bekerja sama dengan ras iblis asli Anda, kata Long Chen. Bekerja sama, Yue Xiaokian tidak mengerti. Iya. Saya akan memberi Anda sumber daya yang Anda butuhkan, memungkinkan Anda untuk tumbuh lebih kuat, kata Long Chen. Yue Xiaokian terkejut. Ide Long Chen ini terlalu gila. Jika dunia mengetahui hal ini, hidupnya akan berakhir. Anda tidak perlu terkejut. Membantu Anda juga membantu diri saya sendiri. Prediksi saya adalah bahwa dunia ini cepat atau lambat akan berputar balik. Saya membutuhkan sekutu yang kuat yang dapat membantu saya ketika saya tidak memiliki kekuatan yang cukup, kata Long Chen. Kamu benar-benar mempercayai kami sebanyak itu. Yue Xiaokian hendak menangis lagi. Iya, karena saya telah memilih untuk mempercayai Anda, saya akan mempercayai Anda sepenuhnya. Saya percaya bahwa Anda tidak akan pernah mengkhianati saya. Long Chen dengan lembut menyisir rambut lembut Yue Xiaokian, benar-benar tulus. Terima kasih, Long Chen. Sungguh terima kasih, Yue Xiaokian sangat tersentuh oleh kepercayaannya. Setelah dia sedikit tenang, Long Chen melanjutkan, Ketika kamu kembali, pikirkan cara untuk mengirimkan kepadaku daftar apa yang paling kamu butuhkan saat itu. Misalnya pil obat, senjata, armor, del. Saya akan memikirkan cara menyiapkan saluran rahasia untuk mengirimkannya kembali kepada Anda. Semoga kamu bisa cepat menjadi lebih kuat. Dengan begitu, saya juga akan memiliki pendukung yang kuat untuk diri saya sendiri. Petik 2. Dia tidak takut dengan perjuangan di jalur kultifasi. Tetapi ketika basis kultifasinya meningkat, dia berhubungan dengan semakin banyak rahasia, dan dia merasa semakin tidak aman. Dia merasa bahwa jika dia sendirian, jika dia akhirnya bertarung melawan keberadaan yang sangat besar, dia pasti akan dimusnahkan tanpa ampun. Dia sudah lama berpikir untuk membuat aliansi. Tapi aliansi kecil tidak berguna, dan untuk kekuatan tertinggi, mereka tidak akan peduli dengan yang lemah seperti dia. Adapun mengabdikan dirinya pada Sekte Suantian Dao, itu tidak mungkin. Pengalamannya di Suantian Dao Set selalu penuh dengan kekacauan dan masalah. Long Chen tidak memiliki harapan untuk Sekte Suantian Dao. Meskipun ada orang-orang seperti Sui Wuhen dan Ouyang Kiyuyu yang memiliki hubungan baik dengannya di Sekte Suantian Dao, bagaimana nanti? Ouyang Kiyuyu mungkin bisa membantunya sekarang, tapi bagaimana kalau dia masuk Sekte Kepala? Lalu siapa yang akan mendukungnya? Jadi dia perlu membangun aliansi yang dapat dipercaya. Dan dia tidak berbohong. Dia tidak percaya apa yang dia lihat atau dengar. Dia hanya mempercayai intuisi yang diberikan seni tubuh Hegemon Bintang Sembilan kepadanya. Intuisi itu tidak pernah menipunya. Tidak hanya dia bisa mendapatkan sekutu yang bisa diandalkan, tapi dia juga bisa membuat wanita cantik yang sempurna merasa bersyukur. Long Chen merasa bahwa keberuntungannya tidak seburuk itu. Dia menyuruh Yue Xiaokian untuk memanggil kembali semua murid yang berkeliaran di dunia luar. Mereka tidak perlu mengambil risiko itu. Jika mereka terbuka, itu akan meningkatkan penjaga benua surga bela diri. Dia memberi tahunya tentang rencananya. Yue Xiaokian terkejut karena dia memiliki saluran komunikasi yang kuat. Dia sebenarnya memiliki hubungan dengan sekte Huayun dan menarapil. Dia secara praktis memujanya untuk itu, menyebabkan kesombongan Long Chen benar-benar puas. Rencana umumnya baginya untuk memiliki daftar di benaknya ketika dia pergi untuk meminta persetujuan dari pemimpin klannya. Dengan cara itu, pemimpinnya akan mendapatkan gambaran tentang apa rencananya. Bagaimanapun, Yue Xiaokian harus mendiskusikan ini dengan para petinggi, karena masalah ini terlalu penting. Tapi dia terkejut mengetahui bahwa ibu Yue Xiaokian adalah pemimpin klan. Baru kemudian dia ingat bahwa Xiaodai telah memanggil Yue Xiaokian putri suci. Xiaokian, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Tanya Long Chen. Ras iblis asli kita memiliki warisan transportasi kuno. Selama kita tahu koordinatnya, kita bisa masuk. Ketika jalan abadi terbuka, kita bisa masuk dengan bantuan formasi transportasi dunia luar, kata Yue Xiaokian. Apakah kamu menemukan sesuatu di sini? Atau apakah Anda punya target? Petik 2. Iya, di depan, saya bisa merasakan semacam pemanggilan. Harus ada sesuatu yang dibutuhkan ras iblis asli saya di sana. Petik 2. Long Chen buru-buru mengeluarkan petanya dan bertanya pada Yue Xiaokian lokasi umum. Dia terkejut menemukan bahwa tempat yang dia bicarakan ditandai sebagai istana iblis dunia bawah di peta suku Xiaokian. Selain itu, tempat itu telah disembunyikan oleh penduduk asli, sehingga orang luar tidak mengetahui lokasinya. Peta mereka tidak menyebutkan adanya uji coba di wilayah itu. Keduanya langsung pergi ke sana. Long Chen dengan sengaja menyingkirkan petanya, meminta Yue Xiaokian memimpin melalui indranya. Dia tidak ingin peta itu menyesatkannya. Tapi, beberapa hari kemudian, tempat yang dia temukan adalah tempat yang sama persis dengan yang tertulis di peta. Sekarang dipastikan bahwa dia menginginkan sesuatu di tempat ini. Setelah setengah hari, Long Chen akhirnya menemukan tanda di dasar batu biasa-biasa saja. Itu juga merupakan formasi transportasi. Keduanya berdiri bersama saat Long Chen mengaktifkan formasi. Penglihatan mereka tiba-tiba menjadi gelap saat mereka muncul di ruang bawah tanah yang besar. Begitu mereka tiba, hati Long Chen bergetar. Ini adalah alun-alun besar, dan di tengahnya ada patung batu raksasa. Patung itu menggambarkan seorang pria memegang pedang dengan kedua tangannya. Matanya menatap tepat ke pintu masuk alun-alun, tepat di mana Long Chen dan Yue Xiaokian berdiri. Tekanan yang tak terlukiskan jatuh pada mereka berdua. Seolah-olah patung itu hidup, membuat orang-orang merasakan dorongan untuk sujud menyembah. Keduanya masuk dan melihat delapan gerbang batu. Setiap gerbang setinggi 300 meter, dan masing-masing gerbang memiliki karakter abadi tertulis di atasnya. Long Chen tidak mengenali karakter itu. Hadiah untuk gerbang batu ini sebenarnya adalah ekstrak sumber surgawi kelas puncak. Itulah mata air surga dan bumi yang paling dibutuhkan ras iblis asli saya saat ini. Yue Xiaokian dengan bersemangat memegang tangan Long Chen, hampir melompat karena sorak-sorai. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia menebak bahwa itu hampir sama dengan kelas puncak Divine Mortal Molting Elixir. Tapi dari sorakannya, itu tampak jauh lebih penting. Kalau begitu mari kita masuk ke persidangan ini. Long Chen naik untuk menekan tombol di sebelah gerbang. Itu harus menjadi mekanisme untuk memulai persidangan. Jangan! Yue Xiaokian tiba-tiba berteriak, tapi tangan Long Chen sudah menyentuh tombolnya. Bab 856 banding 856 Untung saja, meski tangannya sudah menekan tombol, sepertinya kancing itu sudah berkarat karena tidak digunakan terlalu lama. Itu macet dan tidak segera aktif. Kembali, Yue Xiaokian menarik tangan Long Chen lainnya, menariknya pergi. Long Chen merasa malu, tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Saya baru saja merasakan apa yang ada di dalamnya. Mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan ekstrak sumber surgawi tingkat puncak. Kata Yue Xiaokian, tutup matamu. Saya akan mengirimkan apa yang saya rasakan. Petik 2 Yue Xiaokian menekan dua jari di dahi Long Chen. Sebuah adegan muncul di benaknya. Awalnya, itu tidak jelas, tetapi lambat laun menjadi lebih jelas. Dia melihat lorong panjang dan sempit yang dipenuhi serangga hitam. Setiap serangga memiliki panjang lima kaki dan hitam pekat. Mereka memiliki delapan kaki dan dua kait di bagian depan yang bersinar dengan cahaya dingin. Serangga pemakan mayat, bagaimana mereka bisa tumbuh sebesar ini? Long Chen mungkin tidak sesak, tetapi melihat banyak serangga memenuhi lorong, dia merasa kedinginan. Seluruh jalan itu dipenuhi dengan mereka sampai ke ujung. Nyatanya, tidak mungkin untuk melihat akhirnya. Pada saat yang sama ketika dia dikejutkan oleh pemandangan ini, dia juga dikejutkan oleh kemampuan Yue Xiaokian. Gerbang batu dan dinding ini memiliki formasi yang membuatnya bahkan energi jiwanya yang kuat tidak dapat merasakan apa yang ada di baliknya. Ini bukan serangga pemakan mayat biasa di dunia luar. Mereka adalah Godfly ants, varian kuno dari Kors Deforming Insects. Mereka hidup di bawah tanah sepanjang hidup mereka, menyerapki kematian di udara sebagai makanan. Tanpa makan mayat, mereka akan memasuki keadaan hibernasi dan tetap tidak mati. Secara teori, mereka bisa hidup selamanya. Mereka tidak memiliki peringkat karena tidak diklasifikasikan sebagai Magical Beast. Mereka hanyalah salah satu makhluk aneh di dunia. Racun dikait mereka sangat korosif, dan bahkan Magical Beast peringkat ketujuh, jika mereka bukan monster lapis baja, tidak akan bisa menghentikan korosi. Saluran ini panjangnya hampir 30 mil dan tinggi 300 mil. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka diberi terlalu banyak waktu untuk mereproduksi, tetapi seluruh saluran diisi dengan mereka. Jika kita membuka pintu, serangga pemakan mayat Godfly-an ini terlalu sulit untuk ditangani. Bahkan di zaman kuno, mereka sangat terkenal karena terornya. Mereka adalah mimpi buruk para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, karena tidak ada yang ingin memprovokasi mereka. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Kalau saja dia memiliki baju besi yang sepenuhnya tersegel seperti milik Guoran. Menurut Yue Xiaokian, kekuatan ofensif serangga ini jauh melampaui Magical Beast peringkat 6. Satu sengatan bisa berakibat fatal. Lalu bagaimana dengan ini, saya akan memikirkan cara untuk menarik mereka pergi, kata Long Chen. Bagaimana? Aku akan menggali lubang di sini dan kemudian membuka pintu, membawa pasukan serangga masuk. Lalu kamu masuk dan mengambil harta karun itu, kata Long Chen. Dia hanya bisa pergi dengan metode yang kikuk. Jika Earth Flame tidak tertidur, dia bisa menggunakannya untuk menyerang. Serangga ini pasti tidak akan bisa bertahan dari itu. Tapi Huolong masih mencerna energi yang sangat besar dari api bumi lainnya. Adapun kekuatan petir, itu tidak terlalu efektif melawan serangga ini. Apakah itu benar-benar berhasil? Serangga ini sangat cepat. Mereka bisa terbang, kata Yue Xiaokian. Jangan khawatir, saya yakin dengan kecepatan saya. Long Chen melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia terbang di atas kepala patung besar itu. Dia mencari-cari tempat yang bagus untuk Yue Xiaokian bersembunyi. Tapi begitu dia berada di atas kepala patung itu, dia melihat ada celah yang bagus di dalamnya. Istirahat itu adalah takik di helm. Jika dia bersembunyi di sini, kecuali jika serangga terbang di atas kepala patung, mereka tidak akan bisa merasakannya. Itu adalah tempat persembunyian yang bagus. Xiaokian, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan semua serangga saat kamu bersembunyi di sini. Petik 2. Apakah kamu yakin ini akan berhasil? Saya merasa ini sangat berisiko, kata Yue Xiaokian. Serangga itu terlalu kuat. Long Chen tersenyum. Yue Xiaokian masih tetap Yue Xiaokian yang sama. Dia sangat terpelajar, tapi pengalaman sebenarnya sangat rendah. Dia masih pemula. Karena dia sudah memikirkan semuanya, Long Chen tidak ragu-ragu lagi. Dia menyebarkan akal surgawi, dan di pintu masuk, dia menebas pedangnya di atas. Ledakan, pedang ki menghancurkan atap, dunia luar terungkap. Meskipun suku Xiao telah menandai tempat ini, mereka tidak datang ke sini. Dengan kata lain, ini adalah cobaan yang ditinggalkan. Untung mereka tidak datang ke sini, seolah-olah mereka datang, mereka akan menemukan bahwa ini bukanlah pengadilan, tetapi perangkap maut. Long Chen menebas pedangnya beberapa kali, menciptakan celah besar yang membuatnya nyaman bagi mereka jika mereka perlu berlari. Saluran tersebut harus cukup lebar sehingga meskipun masa serangga muncul, mereka masih bisa keluar. Dia baru saja menyiapkan ini ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan sesuatu. Dia mengirim pesan ke Yue Xiaokian, memberitahunya untuk tidak pindah dan hanya menunggu di sana. Dia terbang di atas tanah dan diam-diam melihat sekeliling. Merasakan arahnya, dia bergegas pergi. Perasaan ini aneh dan juga tidak asing baginya. Dia pikir dia merasakan seseorang yang berteman dengannya. Namun saat ia melintasi sebuah gunung, ia melihat sesosok yang membuatnya terpana. Huang Junmo. Orang ini adalah ahli nomor satu di balai pembantaian darah. Dia melihat peta di tangannya, mencari sesuatu. Hei hei, aku mengerti. Long Chen diam-diam merayap ke belakang, menyebarkan beberapa bubuk obat untuk mengubah tampilan tanah. Itu dengan cepat mulai berubah warna, dan menurut pemeriksaan normal, sepertinya sudah ribuan tahun sejak seseorang datang ke sini. Dia kemudian mengeluarkan Flying Rainbow. Seberkas cahaya membumbung ke langit dan kemudian kembali. Dia baru saja akan menambahkan beberapa elemen lagi ke dalam campuran saat dia merasakan Huang Junmo bergerak. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, perasaan akrab itu semakin dekat. Perasaan itu datang dari pedang Huang Junmo. Kembali ketika dia menikam Long Chen, pedangnya telah diwarnai oleh darahnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sangat sensitif terhadap darahnya sendiri. Dia sebenarnya bisa merasakan Huang Junmo karena itu. Ini adalah takdir, bagaimana Long Chen bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia menutup semua pori-porinya dan sekali lagi menyebarkan bubuk obat, menghapus bau yang tersisa di udara. Dia tidak bisa meninggalkan petunjuk apapun. Seorang pembunuh puncak seperti Huang Junmo akan segera melihat melalui kesalahan sekecil apapun. Setelah menyelesaikan ini, Long Chen kembali ke alun-nalun bawah tanah. Dalam perjalanan, dia terus-menerus menaburkan bubuk obat, menyembunyikan aura miliknya dan Yue Xiaoqian. – Xiaoqian, tutup pori-porimu. Jangan melepaskan aura sedikitpun. Ikuti saya, kami telah bertemu dengan orang yang berharga. – Petik 2 Dia berulang kali memperingatkannya untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Kemudian dia bertanya pada lonceng tanah timur-timur, – Senior, bantu saya. – Itu hanya hal kecil. – Petik 2 – Apa itu? – He he, itu benar-benar hanya masalah yang tidak penting bagimu. – Petik 2 – Huang Junmo terbang di bawah tanah. Tadi, dia telah melihat secercah cahaya datang dari sini. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia masih terbang. Begitu dia tiba, dia telah melihat gua bawah tanah dan dengan hati-hati masuk. Dia terus-menerus melihat sekeliling, juga memperhatikan jejak kaki di tanah. Long Chen tertawa sinis. Untung dia datang dengan persiapan dan menyembunyikan semua tanda. Bahkan jika ada tanda-tanda orang telah datang, mereka tampak sangat tua. Tidak ada petunjuk. – The Immortal Dao adalah Transcendental, sementara semua makhluk hidup memiliki masalah duniawi, takdir ada di dunia fana, dan harta tak ternilai hanya menjadi milik takdir. – Petik 2 – Huang Junmo baru saja memasuki alun-alun ketika suara kuno bergema di seluruh ruangan. – Itu memiliki beban yang mengejutkan, seolah-olah setiap kata adalah dering lonceng kuil, mengguncang hati orang-orang. – Itu seperti ajaran para dewa, sesuatu yang tidak ada yang berani untuk tidak menghormati. – Kata-kata ini keluar dari mulut Long Chen. – Namun, Bel Wastelen Timur menambahkan beberapa efek khusus. – Bahkan Yue Xiaokian tercengang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. – Keduanya bersembunyi diceruk di kepala patung. – Long Chen diselimuti oleh semacam cahaya suci, membuatnya terlihat seperti dewa. Dia melafalkan beberapa alegori budis yang menggugah pikiran dan mendalam. – Anak kecil, kamu benar-benar berbakat. – Kata-kata tidak masuk akal seperti itu keluar dari mulut Anda tanpa ragu sedikitpun. – Bahkan lonceng tanah timur harus mengagumi kemampuannya ini. – Hei hei, itu semua berkat kerja sama senior. – Bekerjalah dengan saya sampai akhir, kata Long Chen sambil tertawa. – Siapa di sana? – Teriak Huang Junmo, pedangnya sudah ada di tangannya. – Tuan ini adalah bawahan Dewa Roh Agung, Jenderal ketujuh, Hu Yu Niadeni Daye. – Kata Long Chen. – Hati Huang Junmo bergetar. Dia menatap patung besar itu, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia agak tidak percaya bahwa patung di depannya ini masih hidup. – Tapi setelah ketidakpercayaan awalnya, dia mendengar pesona surgawi dan dao abadi dalam suara itu. – Tidak mungkin manusia bisa membuat suara seperti itu. Muridnya adalah Huang Junmo. – Salam, Senior Hu Yu, Niadeni Daye. Mohon maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. – Huang Junmo membungkuk. Nama surgawi yang ditemukan Long Chen ini terlalu canggung. Jika bukan karena ingatan Huang Junmo yang luar biasa, tidak akan ada cara baginya untuk mengulanginya. – Kamu tidak berlutut di depan Tuan ini. Anda harus tidak tulus dan tidak sopan. Anda tidak memiliki takdir dengan hartaku. – Biarpun kamu, murid En Puda, aturannya tidak bisa dilanggar. – Petik 2 Awalnya, Long Chen menyadari bahwa dia akan membuat lidahnya tergelincir dan mengatakan dia berasal dari Blood Kill Hall. Tapi dia tiba-tiba menyadari kesalahannya dan berhenti. Untungnya, Lon Cheng Tanah Timur telah menggantikan tempatnya untuk berbicara. Mendengar nama En Puda, Huang Junmo kaget. Nama itu tidak bisa diucapkan secara acak. Selain petinggi Blood Kill Hall, tidak ada yang tahu nama itu. Bahkan dia baru mendapatkan kualifikasi untuk mendengarkannya setengah bulan yang lalu. Huang Junmo segera berlutut di tanah, bersujud. – Murid itu kasar, tolong maafkan saya. – Bab 857 – Ya, tidak buruk, tidak buruk. Melihat Huang Junmo bersujud ke arahnya, Long Chen merasa sepenuhnya puas. Dia benar-benar orang jahat. Dengan mengatakan tidak buruk, yang dia maksud adalah Huang Junmo patuh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi Huang Junmo tidak berani bangun. – Senior, murid hanya secara tidak sengaja. Tidak ada yang kebetulan tentang itu. Tuan ini adalah orang yang menarikmu. Aku siap memberimu keberuntungan, kata Long Chen. – Terima kasih banyak, senior. – Apakah kamu tahu mengapa aku merilis manifestasi untuk menarikmu? Murid tidak tahu. Baru sekarang Huang Junmo menyadari cahaya yang dilihatnya telah dilepaskan oleh Jenderal Surgawi ini. Penjagaannya sedikit menurun. Lihat ke bawah dan lihat bayanganmu. – Petik 2 – Huang Junmo melihat ke bawah. Di bawah cahaya rune di delapan pintu batu, ada bayangan yang sangat samar di sekelilingnya. Mereka yang memasuki Istana Surgawi akan diterangi oleh cahaya abadi. Bayangan adalah proyeksi jiwa. Itu menunjukkan apakah Anda memiliki takdir atau tidak. Mereka yang memiliki jiwa yang pada tidak memiliki pertalian, tetapi mereka yang memiliki jiwa yang ringan memilikinya. Jiwa Anda ringan, sangat ringan. – Pef, uhuk, jadi Anda memiliki kedekatan dengan Tuan ini. – Kata Long Chen. – Senior, jangan main-main seperti itu. – Anda akan mengekspos saya, kata Long Chen. – Tadi, Lonceng Tanah Timur hampir tertawa. – Maaf, sungguh maaf. – Saya akan mengontrol diri saya sendiri, kata Istanwastelen Bell meminta maaf. Tidak menyangka Long Chen menjadi begitu tidak bermoral. Dia mengutupnya karena menjadi batuk, jadi hanya seseorang dengan jiwa yang ringan yang memiliki afinitas. Bahkan Huang Junmo merasa ingin langsung mengatakan dia memiliki jiwa yang ringan itu aneh. – Benar. – Mereka yang memiliki jiwa ringan memiliki kedekatan dengan saya dan dapat memperoleh harta saya, memungkinkan mereka untuk mengubah jalan hidup mereka, kata Long Chen. – Mengubah jalan hidup mereka, murid tidak mengerti. – Petik 2. – Jalan hidup Anda, takdir Anda. Jiwa surgawi saya beristirahat di sini menunggu orang yang ditakdirkan. – Tugasku satu-satunya di sini adalah untuk meneruskan item ke Tuhanku yang nomor 1, delapan penghancuran langit bumi enam arah membelah pedang surga wikiankun kepada seseorang yang memiliki kesamaan dengannya. – Jika orang seperti itu menerimanya, saya akhirnya bisa kembali ke tubuh asliku, misi saya selesai. – Adapun siapa yang punya afinitas terserah kamu, kata Long Chen. – Murid masih belum begitu mengerti. – Apa yang kamu ingin aku lakukan? – Tanya Huang Junmo. – Ada delapan pintu di sini dan karakter abadi di atas setiap pintu. – Anda dapat melihat dan memberi tahu saya apa yang Anda pikirkan. – Petik 2 – Saya malu untuk mengatakan bahwa saya bahkan tidak dapat mengenali satupun dari karakter abadi itu, kata Huang Junmo. – Hei hei, itu yang terbaik. Awalnya, Long Chen takut dia akan melihat beberapa petunjuk. Dia segera merasa lega dan melanjutkan, tidak apa-apa. Tuhan ini akan menjelaskan. Delapan pintu ini disebut delapan pintu hantu abadi. Hanya ada satu pintu abadi dan tujuh pintu hantu. Di dalam pintu abadi adalah delapan desolation enam arah surga bumi membelah pedang surga wikiankun. Tujuh pintu hantu lainnya tidak memiliki hadiah sama sekali. Begitu terbuka, energi alam di sekitar Anda akan langsung membunuh Anda. – Petik 2 Huang Junmo menjadi berkeringat dingin. Cobaan macam apa itu? Dari delapan pintu, hanya satu yang memungkinkan Anda untuk hidup. Itu hanya perangkap maut. Saya tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak berguna lagi. Meskipun jiwa Anda ringan, saya tidak dapat memastikan Anda benar-benar memiliki takdir dengannya. Semuanya akan berjalan sesuai aturan. Anda memiliki tiga opsi sekarang. Pertama, pilih salah satu pintu ini, serahkan hidup Anda pada takdir. Kedua, pergilah. Anda tidak dapat memilih salah satu pintu, dan Anda pasti akan bertahan. Tapi Anda tidak akan mendapatkan harta apapun. Pilihan ketiga adalah menawarkan pengorbanan. Anda dapat menawarkan apapun yang berharga yang Anda miliki kepada tuan ini. Jika kualitasnya cukup tinggi untuk membuat saya naik dengan kepuasan, saya akan memberikan delapan desolation enam arah surga bumi membelah pedang surga wikiankun kepada Anda. Petik 2 Setelah mengatakan itu, jantung Longchen berdebar kencang. Dia memikirkan harta karun yang telah dirampas Huang Junmo darinya saat itu. Tapi Huang Junmo tidak mudah ditipu. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, Bolehkah aku bertanya kepada senior, level senjata apa yang dimiliki 8 Desolation 6 Direction Heaven Earth Splitting Kiankun Divine Sword? Level berapa? He he, anak kecil, apakah kamu meremehkan tuan ini? Amarah Longchen. Senior, tolong tetap tenang. Murid hanya ingin tahu. Petik 2 Huff, tuan ini delapan desolation enam arah surga bumi membelah pedang surga wikiankun adalah senjata surgawi saya yang tak tertandingi sebelum saya menjadi dewa. Meskipun itu bukan senjata surgawi sejati, itu sudah mencapai level item dewa setengah langkah. Bagi seorang kultifator kecil seperti Anda, senjata bela diri semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Dengan basis kultifasi Anda saat ini, Anda bahkan tidak dapat menebak betapa berharganya item divine setengah langkah. Itu sudah di luar jangkauan pemahaman Anda. Petik 2 Huang Junmo kaget, benda dewa setengah langkah hanya ada di legenda. Meskipun dia telah mendengar bahwa benua surga bela diri memiliki barang-barang surgawi, itu hanya legenda. Mereka jauh melampaui levelnya saat ini. Item divine setengah langkah benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh seseorang dengan levelnya. Namun, orang selalu tamak. Murid bersedia mempersembahkan korban, ini adalah item harta karun, pagoda penekan jiwa. Apakah itu memuaskan? Huang Junmo menguatkan dirinya dan mengeluarkan pagoda kecil yang halus. Long Chen kaget. Dalam hal senjata bela diri, terutama yang berada di level item harta karun, lonceng, kuali, dan pagoda adalah yang paling sulit untuk dipalsukan. Itu adalah senjata yang menghabiskan paling banyak tenaga dari master tempa, tapi kekuatan mereka juga yang terbesar. Sebenarnya, Long Chen sangat tersentuh. Tapi dia berkata, energinya terlalu rendah. Petik 2 Energi, apa arti senior? Tanya Huang Junmo. Long Chen tidak segera menjawab. Huang Junmo mengeluarkan gelang yang dilapisi dengan desain luar biasa yang tampak seperti binatang aneh. Long Chen ingin segera menangkap mereka. Ini benar-benar punya uang. Dibandingkan dengan item harta Huang Junmo, kekayaannya sendiri adalah sampah. Huang Junmo adalah orang kaya sejati. Senior, item harta ini adalah aksesori yang berharga. Setelah rune di atasnya diaktifkan, itu bisa melepaskan serangan yang luar biasa. Ini adalah item harta penyimpanan energi yang jarang terlihat. Kata Huang Junmo hati-hati. Sampah, bohong Long Chen. Huang Junmo mengeluarkan empat item harta lainnya, dan masing-masing dari mereka adalah item yang luar biasa. Mata Long Chen membiru karena keserakahan. Bagaimana ini punya begitu banyak uang? Tapi untuk target utamanya, Long Chen mengatupkan giginya. Senior, murid tidak kompeten. Mungkin saya tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda, kata Huang Junmo tanpa daya. Ketika dia memikirkannya, itu masuk akal. Dibandingkan dengan item divine, apa yang dia miliki secara alami adalah sampah. Namun, dia benar-benar ingin mendapatkan 8 desolation 6 arah surga bumi membelah pedang surga wikiankun. Sepertinya kamu bukan orang yang ditakdirkan. Saya juga tidak berdaya. Sepertinya saya hanya bisa menunggu di sini, seperti lampu yang perlahan kehabisan minyak. Long Chen menghela nafas. Tunggu sebentar. Senior, murid punya sesuatu di sini. Apakah itu memuaskan Anda? Melalui pengingat Long Chen, Huang Junmo tiba-tiba memahami. Dia mengeluarkan lampu yang dia dapatkan di Pulau Serangga. Ini adalah murid lampu kuno yang diperoleh melalui takdir. Tapi saya tidak pernah bisa mengetahui penggunaannya, jadi saya tidak tahu apakah Anda menginginkannya. Petik 2 Long Chen mengutuk. Takdir, itu jelas miliknya, tapi dia telah mencurinya. Itu dihitung sebagai takdir. Hal ini tidak buruk. Seharusnya ini yang kamu inginkan, benar. Tanya Long Chen tanah timur-timur. Iya, orang bodoh ini mencuri harta karun ini dariku. Sekarang aku bisa mengelabui dia. Intuisi saya memberitahu saya bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Senior, lanjutkan bekerja dengan saya. Petik 2 Long Chen sekali lagi mulai berbicara dengan Huang Junmo. Seharusnya persis seperti ini. Sejujurnya, saya tidak terlalu membutuhkan barang-barang Anda. Tapi jejak jiwa ketuhanan saya ini sedang menunggu orang yang ditakdirkan untuk mengambil pedang surgawi Kiankun yang membelah delapan arah surga enam arah. Saya membutuhkan cukup barang untuk membiarkan jiwa saya menjadi penuh sehingga saya bisa naik ke alam surgawi. Jika tidak, saya tidak akan pernah bisa pergi. Lampu milikmu ini sudah kehabisan energi. Bahkan jika aku melahapnya, itu tetap tidak memberiku kekuatan yang cukup. Kecuali kalau. Kecuali apa? Tanya Huang Junmo dengan gugup. Kecuali jika Anda bisa mempersembahkan beberapa potong sampah lagi sebagai korban. Kalau tidak, setelah aku memberimu delapan desolation enam arah surga bumi membelah pedang surgawi Kiankun, aku harus tinggal di sini selamanya. Long Chen mendesah. Senior, tidak apa-apa. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja, kata Huang Junmo. Untuk delapan desolation enam arah surga bumi membelah pedang surgawi Kiankun, dia bersedia mempersembahkan pengorbanan. Itu terlalu memalukan. Itu akan membuatku merasa seperti sedang menipu juniorku, kehilangan status. Kata Long Chen dengan, malu. Long Chen, kamu terlalu tidak tahu malu. Bahkan lonceng tanah timur tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Long Chen tidak mau menjawab. Lampu itu aslinya miliknya. Bagaimana tidak tahu malu baginya untuk mengambilnya kembali. Jadi bagaimana jika dia menipunya? Senior, lihat. Apakah lampu dengan tujuh item harta ini cukup untukmu? Huang Junmo dengan hormat mengulurkan tujuh item harta karun. Sai, nak, kamu benar-benar memiliki hati yang baik. Jika saya masih menolak, saya akan merasa kasihan kepada anda. Tujuh item harta di tangan Huang Junmo menghilang. Mereka muncul di ruang kekacauan utamanya. Itu adalah lonceng tanah timur yang telah membantunya membawa mereka pergi. Sementara dia bertanggung jawab di mana harus meletakkannya. Aiyah, Long Chen tiba-tiba menjerit kecewa. Senior, ada apa? Aku sebenarnya masih kurang sedikit sebelum benar-benar memuaskan jiwaku. Kata Long Chen tanpa daya. Huang Junmo mengatupkan giginya dan mengeluarkan dua item harta karun lagi. Tapi kualitas kedua item treasure itu tidak setinggi itu. Long Chen memperkirakan bahwa bahkan jika Huang Junmo memiliki lebih banyak item harta, tidak banyak kemungkinan dia akan mengeluarkannya. Dia tidak bisa melangkah lebih jauh, atau dia akan terlihat. Luar biasa, jiwaku akhirnya benar-benar puas. Saya bisa pergi kapanpun sekarang. Tapi sebelum pergi, aku akan membantumu mendapatkan 8 desolation 6 arah surga bumi membelah pedang surga wikiankun, kata Long Chen dengan sangat puas. Tapi mulutnya melengkungkan senyum jahat. Yue Xiao Qian telah memperhatikan semua ini dari sampingnya. Melihat senyum jahat itu, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia sudah bisa memikirkan hasil akhirnya. Berbalik dan berjalanlah ke gerbang ketiga dari kiri anda. Tekan tombolnya, dan tekan dengan kuat, atau gerbangnya tidak mau terbuka, kata Long Chen. Huang Junmo sangat senang. Dia berjalan ke gerbang yang Long Chen tunjukkan, dan dia menekan tombol dengan keras. Gerbang itu perlahan naik. Begitu terbuka, wajah Huang Junmo langsung berubah menjadi hijau. Bab 858 banding 858. Gerbang besar terbuka. Banjir dari Godfly Anchors Devoring Insects yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Awalnya, mereka berada dalam kondisi hibernasi. Tapi begitu gerbang terbuka, mereka dibangunkan. Melihat Huang Junmo yang tercengang, mereka segera menyerbu ke arahnya, mengacungkan kait mereka. Senior, teriak Huang Junmo. Jangan takut, mereka hanyalah serangga pemakan mayat Godfly semut yang tidak signifikan. Ini hanya percobaan kecil untuk mendapatkan item divine setengah langkahku. Dengan kekuatanmu, membunuh mereka seharusnya tidak sulit. Membunuh mereka, mendorong Long Chen. Huang Junmo memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Dia telah melewati beberapa daerah percobaan, dan percobaan apapun di mana Anda bisa mendapatkan harta harus memiliki penjaga. Pedangnya menari-nari di udara. Pedangki membentuk jaring yang sangat besar. Salah satu serangga yang menyentuh pedangki hancur berantakan. Orang ini sangat kuat. Yue Xiao Qian terkejut. Huang Junmo bahkan belum melepaskan kekuatan penuhnya. Tetapi hanya dari ini, dia bisa mengetahui kekuatannya. Bagus, lanjutkan saja seperti ini. Serangga ini bukan apa-apa, dan Anda akan segera membunuh semuanya, kata Long Chen. Tapi kata-kata ini agak kurang percaya diri. Ruangan besar di sini telah menjadi lautan serangga sekarang, dan masih ada aliran serangga tanpa akhir yang datang dari gerbang. Yang terpenting, serangga terakhir ini memiliki tanda dekoratif pada mereka. Mereka seharusnya merupakan serangga pemakan mayat Godfly-an yang relatif lebih kuat. Pertahanan kuat mereka sebanding dengan Magical Beast peringkat ke-7. Ketika mereka tiba, Huang Junmo tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan penuhnya. Pedangki-nya sangat tajam saat dia membantai mereka. Bahkan Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Huang Junmo benar-benar kuat. Setiap gerakan pedangnya disempurnakan hingga ke puncak sehingga menghemat energi. Serangga yang lebih kuat juga tidak berdaya untuk melakukan apapun pada Huang Junmo. Long Chen terus mendukung Huang Junmo, menyemangatinya. Tapi banjir serangga masih belum berakhir. Huang Junmo benar-benar tenggelam di dalamnya. Long Chen hanya bisa melihat beberapa cahaya redup berkelebat di laut itu untuk menilai di mana Huang Junmo berada. Xiao Qian, sepertinya ada lebih dari yang kau katakan, kata Long Chen saat dia melihat lebih banyak serangga terbang keluar. Aku, aku tidak yakin kenapa. Mungkin aku hanya melihat sebagian dari mereka, atau mungkin ada lebih dari satu saluran di sana, kata Yue Xiao Qian dengan sedikit kebingungan. Ledakan, sinar besar pedang ki tiba-tiba meletus, menciptakan celah di antara lautan serangga. Luar biasa, lanjutkan begitu saja. Serangga pemakan mayat Godfly-an hampir semuanya hilang. Setelah Anda melewati gelombang terakhir ini, Anda akan menang. Mendorong Long Chen. Huang Junmo meraung. Tidak diketahui seni rahasia apa yang dia gunakan, tapi pedang tembus cahaya di tangannya tiba-tiba berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Pedang ki yang tak berujung meletus. Setiap serangga yang masuk dalam jarak 300 meter darinya akan hancur berantakan. Dia bergegas di tanah, membantai serangga yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat cepat dan kuat. Saat Huang Junmo membantai mereka, tanah dipenuhi pecahan serangga. Tidak baik, ekspresi Huang Junmo tiba-tiba berubah dan dia terbang ke udara. Ia menemukan bahwa darah hitam serangga itu mengandung racun. Baru saja, sedikit dari itu telah menyentuh jubahnya, membuat lubang menjadi korosi. Di udara, dia menjadi sasaran empuk serangga. Mereka melonjak ke arahnya. Karena dia terbang, Long Chen mengambil perisai untuk menyembunyikannya dan Yue Xiao Qian. Tak perlu dikatakan bahwa Huang Junmo sangat kuat. Dia semakin banyak membantai serangga. Pecahan mereka telah menumpuk menjadi gunung di tanah. Senior, kenapa banyak sekali? Ia, saya sudah mengatakan bahwa ini adalah gelombang terakhir. Tahan. Dua jam kemudian. Senior, kenapa masih banyak? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Petik dua. Ia, saya sudah mengatakan bahwa ini adalah gelombang terakhir. Tahan. Kemenangan sudah di depan mata. Petik dua. Dua jam kemudian. Senior, kenapa masih banyak? Apakah ada akhirnya? Jika ini terus berlanjut, saya benar-benar tidak akan bisa melanjutkan. Petik dua. Ia, aku sudah mengatakan bahwa ini adalah gelombang terakhir. Tahan. Pikirkan bagaimana rasanya memiliki benda suci setengah langkah. Bukankah itu seperti terlahir kembali sepenuhnya? Ayo, di bawah pancarku, kepahlawananmu tidak akan tertandingi, dan kekuatanmu akan berlipat ganda. Petik dua. Bahkan Long Chen tidak bisa berkata-kata. Enam jam telah berlalu, tetapi semakin banyak serangga yang keluar. Selanjutnya, mereka bahkan lebih kuat. Kait mereka berwarna emas, dan ketika pedang huang Junmo bertemu dengan mereka, itu hanya akan menyebabkan percikan terbang. Long Chen dan Yue Xiaokian saling memandang dengan merinding. Mereka benar-benar telah meremehkan serangga pemakan mayat Godfly semut ini. Hahaha, bukankah aku mengatakan itu selama kamu melanjutkan, akan ada harapan. Lihat, tidak ada lagi yang keluar. Long Chen akhirnya melihat banjir serangga akan segera berakhir. Tapi begitu dia tertawa, dia menjadi tercengang. Tidak diketahui apa yang dipikirkan oleh Easton Wastelen Bell, tapi sebenarnya dia melupakan efek suaranya. Long Chen, itu kamu. Mendengar suara asli Long Chen, huang Junmo segera mengenalinya dan meraung dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Karena dia sudah terekspos, dia tidak mau repot-repot mencela bel Wastelen Timur. Dia berdiri di atas kepala patung dan melambai pada huang Junmo. Hai apa kabar? Saat ini, huang Junmo dikelilingi oleh 10 ribu serangga pemakan mayat Godfly-an yang lebih kuat. Itu adalah gelombang terakhir, dan tubuh mereka sangat kuat. Bahkan pedang item harta huang Junmo mengalami kesulitan untuk menghancurkan pertahanan mereka. Sesaat sebelum ini, huang Junmo berharap untuk meminta huyu niyadenidaya jenderal ketujuh dari Dewa Roh Agung ini untuk membantunya pada saat kritis. Tapi sekarang menyadari bahwa huyu niyadenidaya yang agung ini adalah Long Chen, kepalanya tiba-tiba menjadi sebening kristal. Dia juga tiba-tiba menyadari arti sebenarnya dari huyu niyadenidaya. Kemudian memikirkan item harta karun yang telah ditipu darinya, dia mencapai tingkat kemarahan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tidak tahan, dia batuk seteguk darah. Ah, Long Chen, aku akan membunuhmu. Petik 2. Huang Junmo menyerang Long Chen. Tapi Long Chen berdiri di atas patung besar itu, sementara dia berada di dekat bagian bawah, dikelilingi oleh serangga. Bahkan setelah mencoba beberapa kali, dia tidak bisa keluar dari pengepungan mereka. Dalam amukannya, kaki Huang Junmo dipukul oleh salah satu serangga. Itu meninggalkan luka kecil. Potongan kecil itu mulai tumbuh dengan cepat, berkarat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu mencapai tulang dalam sekejap. Huang Junmo merasa ngeri, tapi dia juga orang yang kejam, dan mengatupkan giginya, dia langsung memotong kakinya. Kaki itu berubah menjadi bubur hanya dalam beberapa nafas setelah meninggalkan tubuhnya. Dia baru saja memotong kakinya sendiri ketika dia merasakan lengan kirinya mati rasa. Tangan kirinya juga diserang. Meskipun baru saja merusak kulitnya, racun menakutkan itu sudah mulai beredar dengan cepat. Apakah kamu melihat mereka? Tanya lonceng tanah timur-timur. Ya, saya melihat mereka. Long Chen mengangguk. Dia melihat ke atas kepala Huang Junmo. Itu adalah garis takdir emas. Meskipun orang ini tampaknya berada dalam krisis, garis nasib emasnya masih stabil. Artinya, meski krisis ini terlihat sangat berbahaya, itu tidak mengancam hidupnya, kata Eastern Washtelen Bell. Itu saat ini menggunakan teknik khusus untuk memungkinkan Long Chen melihat garis nasib emas Huang Junmo. Huang Junmo tidak punya pilihan selain memotong lengannya. Dia dengan kebencian memelototi Long Chen, tetapi mengatupkan giginya, pedangnya yang tembus cahaya berubah menjadi sinar cahaya yang menariknya pergi. Kemanapun cahaya itu pergi, serangga-serangga itu akan hancur berkeping-keping. Lebih dari setengah serangga yang mengelilinginya terbunuh. Ini jelas merupakan kartu truf penyelamat hidup Huang Junmo. Dan itu sangat kuat karena tidak ada serangga yang bisa menghentikannya. Tidak heran garis nasib emasnya bahkan tidak bergerak. Dia masih memiliki kartu truf yang menakutkan untuk digunakan kembali. Hei hei, banyak terima kasih sudah mengajari saya ini, senior, kata Long Chen. Long Chen, sisa serangga datang ke arah kita, memperingatkan Yue Xiao Qian. Saat ini, hanya beberapa elit dari Godfly Anchors Devoring Insects yang tersisa. Jumlah mereka telah berkurang drastis berkat Huang Junmo, dan akan sangat mudah bagi mereka untuk menangani sisanya. Hei hei, Momo kecil benar-benar berguna, kata Long Chen sambil tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia merasa Huang Junmo tidak terlalu membenci. Long Chen mengeluarkan pedangnya. Dia tahu bahwa meskipun elit yang tersisa ini kuat, membunuh mereka tidaklah terlalu sulit. Itu terutama benar karena dia menghususkan diri dalam kekerasan. Tunggu sebentar, tidak perlu menggunakan kekuatan kasar yang bodoh untuk menyingkirkan sisa-sisa ini. Keluarkan lampu kuno itu. Saya akan mengajari Anda cara menggunakannya, kata Easton Washtelen Bell. Bab 859 Long Chen menekan tangannya ke lampu kuno. Sebuah rune kuno menyala, dan ketika Long Chen meniup sumbu, nyala api merah menyala, langsung menyelimuti setengah ruangan. Yang mengejutkan Long Chen adalah fakta bahwa serangga pemakan mayat Godfly An langsung berubah menjadi asap ketika mereka diselimuti oleh api itu. Mereka menghilang. Long Chen dan Yue Xiao Qian tercengang. Mereka melihat lampu kuno yang lusuh. Siapa yang mengira itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Luar biasa, saya mendapatkan emas kali ini. Long Chen sangat senang. Seperti yang diharapkan, lampu kuno ini adalah harta yang mutlak. Namun, setelah menjadi bersemangat, dia tiba-tiba menemukan bahwa sumbu telah meredup setelah serangan ini. Dia melompat ketakutan. Tidak apa-apa. Selama itu tidak terkontaminasi dengan kidara para pembudidaya, itu tidak akan pernah benar-benar padam, kata Lon Cheng Tanah Timur-Timur. Jadi, apakah itu berarti aku tidak bisa menggunakannya untuk melawan musuh? Tanya Long Chen. Kamu bisa menggunakannya untuk melawan musuh yang bukan pembudidaya. Misalnya, Magical Beast. Lampuik dari lampu altar abadi ini disempurnakan melalui esensi kehidupan dari para ahli tertinggi. Di dalamnya ada berkat mereka. Lampu altar abadi bukanlah alat pembunuh. Sebenarnya, itu adalah harta membantu budidaya yang tak ternilai harganya. Begitu Anda mencapai ekspansi laut, itu dapat membantu Anda berkultifasi lebih cepat, dan laut ki Anda akan tumbuh 10 kali lipat ukuran yang lain. Bahkan di zaman kuno, itu adalah harta karun yang sangat langka. Sebuah sekte dapat membangun seluruh fondasi mereka di sekitarnya. Dan itu tidak hanya berguna untuk rana ekspansi laut. Di rana Foundation Forging, jika Anda mendapat bantuannya, fondasi platform abadi Anda akan sangat stabil. Long Chen, kamu benar-benar mendapatkan harta karun yang luar biasa kali ini. Peruntungannya berubah menjadi lebih baik, Long Chen menolak untuk mempercayainya. Yang diayakini hanyalah bahwa hal-hal baik membutuhkan kekuatan yang cocok untuk melindungi. Jika tidak, bahkan jika Anda mendapatkannya, itu akan diambil oleh orang lain. Kehilangan dan perolehan kembali lampu altar abadi adalah contoh yang bagus. Selama momen kritis ini, Huang Junmo telah mengungkapkan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Long Chen menyadari bahwa jika dia bertarung dengannya habis-habisan di Pulau Serangga, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi tandingannya. Karena Huang Junmo adalah seorang pembunuh, dia menghususkan diri dalam membunuh lawan-lawannya dalam satu tembakan dan dalam pertarungan satu lawan satu. Kemungkinan besar kemampuannya telah dibatasi oleh fakta bahwa dia menghadapi lautan serangga yang tak ada habisnya, yang merupakan satu-satunya alasan dia terpaksa melarikan diri. Mendengar bahwa lampu altar abadi tidak dapat digunakan untuk menghadapi musuh, Long Chen tidak bisa menahan kekecewaan. Alat pembunuh yang begitu kuat tidak bisa digunakan untuk membunuh. Itu terlalu menjengkelkan. Jika lampu altar abadi membunuh terlalu banyak ahli, kebencian mereka akan diserap olehnya dan memadamkan intinya. Maka itu akan menjadi sampah, kata Easton Washtelen Bell. Long Chen segera memikirkan bagaimana serangga di Pulau Serangga telah menarik pembudidaya ke dekat lampu sebelum membunuh mereka. Jadi tujuan mereka sebenarnya adalah memadamkan sumbu. Singkirkan lampu altar abadi untuk saat ini. Itu telah menyerap terlalu banyak kebencian dan perlu istirahat. Adapun api bumi Anda, itu dalam tidur dan tidak bisa membantu mengusir kebencian itu. Tidak bagus digunakan untuk saat ini. Saya akan mengajari Anda cara menggunakannya untuk membantu kultivasi Anda nanti. Petik 2. Long Chen dengan sungguh-sungguh menyingkirkan lampu itu. Harta ini terlalu berharga. Itu adalah panen terbesarnya sejak tiba di jalan abadi dan akan menjadi dasar kebangkitan legiun darah naga di masa depan. Ayo pergi. Little Mo telah membantu kami membuka pintu. Kita tidak bisa gagal untuk hidup sesuai dengan kebaikannya. Long Chen tertawa. Siapa Little Mo? Tanya Yue Xiaokian. Orang baik itulah yang membantu kami membunuh semua serangga itu, kata Long Chen sambil tertawa. Long Chen, kamu benar-benar jahat. Yue Xiaokian juga tidak bisa menahan tawa. Long Chen sudah lama memberitahunya tentang apa yang terjadi dengan Huang Jun Mo. Kali ini, dia telah ditipu secara menyedihkan oleh Long Chen. Tidak hanya dia kehilangan begitu banyak hartanya, tetapi dia juga melarikan diri hanya dengan setengah dari hidupnya. Tidak diketahui apakah dia akan langsung menjadi gila karena marah begitu dia berhenti berlari. Keduanya memasuki lorong dan terkejut menemukan cukup banyak tubuh serangga pemakan mayat Godfly semut di dalamnya. Namun, mereka bukanlah serangga sejati tetapi hasil dari pergantian bulu mereka. Serangga elit yang keluar pada akhirnya jelas harus mengalami metamorfosis untuk memiliki kekuatan seperti itu. Mereka sebanding dengan Magical Beast Peringkat Ketujuh. Bau menjijikan datang dari lorong, tapi Long Chen dan Yue Xiaokian menahannya. Jika mereka menutup pori-pori mereka dan berhenti bernapas, itu akan menyebabkan persepsi spiritual mereka turun tajam. Di tempat berbahaya seperti itu, tindakan seperti itu sangat bodoh. Pantas. Keduanya berjalan dalam jarak 300 meter ketika mereka melihat banyak saluran di depan. Setiap saluran sangat panjang sehingga mereka tidak dapat melihat akhirnya. Itulah mengapa ada begitu banyak serangga. Semua saluran ini telah diisi dengan serangga. Sungguh penasaran. Setelah bertahun-tahun tidak ada makanan atau air, bagaimana serangga ini bertahan? Tanya Long Chen. Godfly Anchors Devoring Insects adalah serangga khusus yang korup. Legenda mengatakan mereka adalah salah satu serangga beracun yang dibesarkan oleh dewa yang rusak dengan tubuhnya sendiri. Dengan berkah dewa yang rusak, mereka bisa bertahan selamanya. Meski itu hanya legenda yang tidak bisa dipercaya, memang ada rune khusus di punggung mereka yang bisa menyerap deatki. Meskipun tempat ini disegel dan mereka tidak bisa pergi, rune itu masih bisa menyerap deatki dari luar meskipun ada batasan. Apakah itu burung terbang, binatang berkeliaran, atau bahkan serangga di tanah, selama mereka mati, mereka akan melepaskan deatki. Serangga pemakan mayat Godfly Anchors Menyerapki kematian untuk tumbuh dan berkembang biak. Lebih jauh lagi, aspek mereka yang paling menakutkan adalah mereka bisa memasuki kondisi kuasi mati, dan dalam kondisi itu, jumlah energi yang mereka gunakan pada dasarnya nol. Jadi secara teori, umur mereka tidak terbatas. Bahkan jika mereka bertahan sejak zaman kuno, itu masih masuk akal, jelas Yue Xiaokian. Xiaokian, kamu benar-benar terpelajar. Memuji Longchen, dia benar-benar harus bersujud dalam kekaguman terhadap pembelajarannya. Bahkan jika dia kelelahan sampai mati, dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Haha, akulah yang harus mengagumimu. Anda benar-benar tahu bagaimana mengoceh, The Immortal Dao adalah transcendental, sementara semua makhluk hidup memiliki masalah duniawi, takdir ada di dunia fana, dan harta tak ternilai hanya menjadi milik takdir. Huang Junmo bukan satu-satunya yang mempercayainya, bahkan aku mempercayainya. Pada saat itu, saya benar-benar mengira Anda adalah inkarnasi dewa. Kamu benar-benar tidak disukai, kata Yue Xiaokian sedikit kesal. Dia merasa bahwa dia bodoh karena telah jatuh cinta padanya. Longchen tidak bisa menahan tawa. Berbicara tentang hal-hal yang masuk akal bukanlah kekuatannya. Tetapi ketika berbicara omong kosong, dia tidak pernah takut untuk bersaing dengan siapapun. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa mendapatkan nama yang begitu acak. Yue Xiaokian adalah orang yang sederhana dan murni. Dia merasa pasti ada masalah dengan nama Longchen, tapi dia tidak tahu apa. Huyu niyade ni daye, itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia jelaskan. Kata-kata kutukan bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Longchen menggelengkan kepalanya, Itu hanya nama acak yang saya buat. Itu tidak ada artinya. Petik 2 Tidak, kamu pasti berbohong, kata Yue Xiaokian, menatap mata Longchen. Anda tidak bisa menipu saya. Anda pasti memiliki semacam makna di belakang mereka. Niade, ni daye, ni daye seperti pada pamanmu. Petik 2 Longchen segera mulai berkeringat dan mengangguk. Baiklah, itu hanya pamanmu, tidak ada yang lain. Lihat, kita berada di pertigaan lain. Coba lihat dan pilih jalur mana yang harus kita ambil. Petik 2 Longchen benar-benar tidak ingin terus membicarakan topik ini. Dia juga mengalami betapa sulitnya dihadap Yue Xiaokian. Dia memiliki semacam persepsi spiritual bawaan yang memungkinkannya mengetahui kapan orang berbohong. Itu canggung. Cara ini. Petik 2 Keduanya terus maju, molting serangga retak di bawah kaki mereka. Mereka telah membuat empat putaran, dan melihat gua yang berliku-liku ini, mereka akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak serangga. Kami sudah sampai. Mereka akhirnya sampai di ujung saluran. Ada pintu cahaya setinggi 3 meter di depan mereka. Longchen memikirkannya dan memutuskan untuk membiarkan Yue Xiaokian masuk lebih dulu. Bahaya yang tidak diketahui semacam ini adalah sesuatu yang seharusnya dia uji terlebih dahulu, tetapi dengan kesialannya, itu benar-benar tidak disarankan baginya untuk melakukan itu. Jadi dia meminta Yue Xiaokian masuk lebih dulu. Begitu Yue Xiaokian masuk, dia mengikuti tepat di belakangnya. Begitu dia memasuki pintu cahaya, dia menjerit kaget. Begitu dia masuk, dia menemukan bahwa dia sedang mengapum di air. Dia buru-buru menutup semua pori-porinya, takut ada yang tidak beres dengan airnya. Tetapi Longchen menemukan bahwa Yue Xiaokian sangat bersemangat. Dia bertanya, ini adalah ekstrak sumber surga kelas puncak. Yue Xiaokian mengangguk. Dia mengeluarkan vas giok kecil. Tanda-tandanya menyala dan cairan di sekitar mereka mulai mengalir ke dalamnya. Itu jelas merupakan objek penyimpanan spasial. Saat permukaan air turun, Longchen menyadari bahwa mereka berada di ruang persegi dengan lebar 300 meter dan tinggi 2500 meter. Di tengahnya ada stalaktit batu raksasa. Astaga, ada begitu banyak ekstrak sumber surga tingkat puncak. Longchen, apakah aku sedang bermimpi? Yue Xiaokian tidak bisa mempercayainya. Itu nyata, saya mengalami hal yang sama. Saat itu, saya hampir mengira itu adalah tempat pemandian, kata Longchen sambil tertawa. Memikirkan ketidaktahuannya saat itu, dia merasa sangat malu. Longchen, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Yue Xiaokian sangat emosional sekarang, dan dia dengan erat memeluk Longchen. Ekstrak sumber surga kelas puncak ini adalah yang paling penting bagi ras iblis aslinya. Itu bisa meningkatkan bakat mereka secara keseluruhan tanpa kekurangan apapun. Itu praktis obat mujarab surgawi. Mendapatkan semua ekstrak sumber surga kelas puncak ini, dia sangat bersemangat. Dia minum sedikit saat itu juga, segera merasa benar-benar segar. Bahkan kekuatan spiritualnya meningkat, membuatnya begitu bersemangat sehingga dia tampak seperti anak yang bahagia. Begitu dia menenangkan dirinya sedikit, mereka kembali ke alun-alun asli dengan delapan gerbang. Tujuh gerbang lainnya juga memiliki ekstrak sumber surga sebagai hadiah utama mereka, tetapi kualitasnya lebih buruk. Selanjutnya tiap saluran di belakang tiap gate juga diisi dengan godfly anchors devoring insects. Bagi mereka, mempertaruhkan bahaya dengan melawan semua serangga itu tidak akan sepadan. Keduanya meninggalkan gua bawah tanah. Mereka beristirahat sebentar sementara Yue Xiaokian menggunakan ekstrak sumber surga untuk meningkatkan kekuatannya. Longchen menemukan bahwa energi Yue Xiaokian sangat istimewa. Itu berbeda dari energi kultifator lain yang pernah dia lihat. Tapi ekstrak sumber surga kelas puncak itu mampu memurnikan dan meningkatkan energi aneh di dalam dirinya. Itu seperti harta karun hanya untuk ras iblis asli. Begitu dia bangun dari keadaan meditasinya, Longchen menawarinya hal tertentu. Ini, dapatkan buah. Bab 860 banding 860. Ketika Yue Xiaokian memakan buah itu, dia tercengang saat dia tiba-tiba menyadari bahwa selain energi intinya, jenis energi lain telah muncul di dalam tubuhnya. Ketika dia mengedarkan energi itu, dia tidak hanya tidak dibatasi oleh dunia, tetapi dia bahkan menerima semacam berkah darinya yang meningkatkan kekuatannya sendiri. Longchen, buah apa ini? Yue Xiaokian benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin ada eksistensi yang menantang surga di dunia ini? Saya menyebutnya buah dao surgawi. Itu salah satu rahasiaku, jadi tolong jaga dari orang lain, kata Longchen. Aku bersumpah tidak akan memberitahu siapapun. Aku bahkan tidak akan memberitahu ibuku, kata Yue Xiaokian dengan sungguh-sungguh setelah melihat betapa seriusnya dia. Xiaokian, maafkan aku. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi buah dao surgawi ini terlalu penting. Saya tidak punya pilihan selain berhati-hati, kata Longchen. Saya tahu, dan saya mengerti. Terima kasih telah berbagi rahasia penting ini denganku, kata Yue Xiaokian penuh terima kasih, sambil memegang tangan Longchen. Dia mengangguk. Selama Yue Xiaokian tidak mengganggunya dengan bagaimana dia memiliki hal seperti itu, dia merasa nyaman. Lalu bagaimana kentunganmu? Yue Xiaokian berdiri dan membentuk segel tangan. Gambar besar muncul di belakangnya. Gambar itu sepertinya sekuntum bunga, tapi bukan sekuntum bunga. Itu tampak seperti persilangan antara bunga dan daun. Itu sangat aneh. Aura yang kuat meletus dari Yue Xiaokian, melonjak langsung ke awan. Pada saat yang sama, ruang mulai bergemuruh di sekelilingnya. Aura yang sangat kuat, Longchen terkejut. Yue Xiaokian sangat kuat. Ini hanyalah kontrol awalnya atas energi dao surgawi barunya, dan dia jelas tidak terbiasa menggunakannya. Namun, aura ini menunjukkan bahwa dia bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Yue Xiaokian mengacungkan jarinya tiga kali, dan tiga sinar pedang ki ditembakkan. Tiga lubang muncul di gunung yang jauh. Itu kemudian runtuh, mengejutkan Longchen. Hanya dalam beberapa napas, Yue Xiaokian berhasil melepaskan serangan seperti itu dengan energi yang tidak biasa. Kemampuan pemahamannya hampir menakutkan. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Longchen, aku benar-benar bisa mengendalikan energi dunia luar sekarang. Saat saya bertemu musuh, saya tidak perlu khawatir akan mengekspos diri saya lagi. Kata Yue Xiaokian dengan penuh semangat. Meskipun dia berkerudung, senyumnya telah mengubah matanya menjadi bulan sabit yang indah. Longchen mengangguk. Hasil ini luar biasa. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak buah dao surgawi, maka lebih banyak ahli ras iblis asli bisa berkeliaran di benua surga bela diri. Xiaokian, berapa banyak kekuatan sejati Anda yang dapat Anda lepaskan dengan energi dao surgawi? Tanya Longchen, ini adalah poin penting. Sekitar 80 persen, petik 2. Hanya 80 persen, Longchen tidak bisa menahan kekecewaan. Itu sudah luar biasa. Energi dao surgawi ini bahkan lebih baik dari apa yang saya pikirkan semula. Ketika saya mencobanya, saya menemukan bahwa selain kemampuan inti surgawi saya, banyak teknik ras iblis asli saya dapat digunakan dengannya. Meskipun efeknya sedikit lebih rendah, kita tidak perlu menjadi tidak berdaya saat bertarung sekarang. Selain itu, selain dari kemampuan inti-inti terkuat kami, bahkan beberapa seni magis dapat digunakan tanpa menunjukkan tanda iblis kami. Ini akan sangat aman. Sebelumnya, kami harus mengandalkan inti iblis untuk menipu tao surgawi. Kami tidak bisa bertarung di luar, karena begitu kami melakukannya, itu akan menghabiskan energi inti kami, dan kami tidak akan dapat mengisinya kembali tanpa kembali ke dunia pencakar langit kami. Semakin banyak kami menggunakan, semakin berbahaya jadinya. Itu juga kenapa aku selalu lari saat bertemu musuh. Melawan para ahli Ras Blazing Wolf itu, saya benar-benar tidak punya cara untuk menangani mereka. Untung kamu datang, atau aku mungkin ketahuan. Tetapi sekarang saya dapat menggunakan energi Tao surgawi, dan saya dapat mengisinya kembali kapanpun saya mau. Rasanya menyenangkan. Kegembiraan Yue Xiaokian masih belum berkurang sedikitpun. Dia selalu tidak bisa melawan musuh. Itu sangat menyedihkan. Tapi sekarang dia akhirnya bebas dari itu. Maka itu bagus. Apakah ada orang lain dari ras Anda yang memasuki jalan abadi bersama Anda? Tanya Long Chen. Iya, kali ini, 37 orang masuk. Mereka semua adalah elit ras kita, kata Yue Xiaokian. Bisakah kamu menemukannya? Kami memiliki seni rahasia untuk dikomunikasikan. Petik 2. Bagus. Kemudian saya akan memberi Anda beberapa buah Tao surgawi, dan Anda membagikannya. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya bagi mereka, kata Long Chen. Kamu punya lebih. Yue Xiaokian terkejut. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak buah yang menantang surga? Oke, saya akan segera mengumpulkannya. Petik 2. Yue Xiaokian tiba-tiba membentuk segel tangan, dan tanda muncul di dahinya. Itu adalah karakter iblis. Tetapi karakter iblis itu memiliki cahaya kemasan yang samar, dan itu tampak suci dan suci. Saat itu menerangi wajahnya, dia tampak seperti makhluk abadi. Enam jam kemudian, seseorang yang baru datang. Itu adalah pria tampan dengan rambut sebahu. Dia terbang di depan Yue Xiaokian dan membungkuk menurut etiket yang sangat kuno. Salam Putri Suci, salam senior Long Chen. Petik 2. Yue Xiaokian mengembalikan etiket itu dan berkata, Sulit bagimu. Apakah Anda mengalami bahaya? Petik 2. Terima kasih atas kepedulianmu. Murid hanya mengalami beberapa masalah kecil tanpa ada yang perlu disebutkan. Petik 2. Melihat Long Chen sedikit tercengang, Yue Xiaokian tersenyum dan berkata, Kamu tidak perlu menganggapnya aneh. Semua orang dalam ras iblis asli mengenali Anda sekarang. Petik 2. Terima kasih banyak, senior Long Chen atas kebaikan Anda. Jika tidak, tidak akan ada cara bagi kami untuk meninggalkan dunia pencakar langit dan melayani ras kami. Orang itu sekali lagi membungkuk ke arah Long Chen. Long Chen merasa sangat canggung. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Bentuk membungkuk aneh itu sangat khusus, dan dia tidak bisa menirunya. Yue Xiaokian tertawa, Long Chen, kamu tidak perlu terlalu sopan. Petik 2. Long Chen menganggup dan langsung memberi orang itu peringkat dua buah dao surgawi. Orang itu melirik Yue Xiaokian dan melihatnya menganggup sebelum dia menerimanya. Orang kedua dengan cepat tiba setelah yang pertama. Lalu yang ketiga dan keempat. Long Chen dikejutkan oleh efisiensi ini. Hanya dalam satu hari, mayoritas dari mereka sudah berkumpul. Mereka harus memiliki semacam teknik rahasia yang memungkinkan mereka menyeberangi jurang yang lebih luas, atau tidak mungkin mereka bisa sampai di sini secepat itu. Setelah semua orang berkumpul, hanya ada 32 orang. Kesedihan muncul di mata Yue Xiaokian. Lima orang lainnya jelas telah jatuh. Putri Suci, jangan dirugikan. Mereka mati untuk perlombaan, dan mereka adalah pejuang terhormat kami. Menghibur seorang wanita. Yue Xiaokian menganggup. Alasan kenapa dia sangat sedih adalah karena para prajurit yang gugur itu belum mati karena mereka tidak sekuat lawan mereka. Mereka telah mati untuk menjaga rahasia ras iblis asli, mati karena mereka belum mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Untuk tidak diekspos, mereka telah memilih untuk mati. Itulah yang membuat Yue Xiaokian merasa paling buruk. Mereka adalah pejuang sejati yang layak dihormati. Tiga hari kemudian, mereka semua telah menghonsumsi buah dao surgawi dan menjadi peringkat dua celestial. Mereka semua memiliki jenis energi lain di tubuh mereka yang membuat mereka sangat bersemangat. Rasa terima kasih mereka terhadap Long Chen mencapai tingkat yang baru. Long Chen, apakah kamu ingin mereka bepergian sendiri lagi atau ikut dengan kami? Tanya Yue Xiaokian. Tinggal bersama kami terlalu berbahaya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Meski mereka semua ahli, musuhnya terlalu kuat. Mereka belum mencapai level itu. Meskipun mereka telah menghonsumsi buah dao surgawi dan menggunakan ekstrak sumber surga kelas puncak, mereka tidak berada pada level Yue Xiaokian. Jadi, mereka tidak bisa bertarung bersamanya. Sebelum Anda pergi, saya ingin mengatakan beberapa patah kata. Jika Anda benar-benar mengalami bahaya, gunakan kekuatan penuh Anda untuk membunuh jalan keluar Anda. Bahkan jika itu mengungkap identitasmu, tidak apa-apa, kata Long Chen. Long Chen, Yue Xiaokian dan anggota ras iblis asli lainnya semuanya terkejut. Karena kami telah memilih untuk menjadi sekutu, saya memperlakukan Anda sebagai saudara dan saudari saya. Hidupmu adalah yang paling berharga. Bahkan jika Anda harus mengekspos diri sendiri, itu tidak penting. Yang terpenting bagimu untuk hidup. Bahkan jika langit runtuh, saya akan berada di sana untuk membantu Anda membawanya. Hidup Anda tidak dapat memengaruhi gambaran besarnya, jadi jangan korbankan mereka secara sia-sia. Baiklah, kalian semua bisa pergi. Saya berharap Anda beruntung. Petik 2 Gelombang besar naik di hati anggota ras iblis asli. Meskipun suaranya tenang tanpa gairah yang besar, hal itu mengungkapkan rasa percaya dirinya. Pada saat yang sama, perhatian dalam suaranya menghangatkan hati mereka. Mereka sekali lagi membungkuk ke arahnya dan pergi ke arah mereka sendiri. Mereka perlu menemukan lebih banyak peluang dan sumber daya untuk ras iblis asli mereka agar mereka dapat tumbuh. Terima kasih, Long Chen. Mata Yue Xiaokian sedikit memerah. Dia juga tidak ingin bangsanya mati, tetapi dia tidak berani mengatakan kata-kata yang sama seperti yang dia katakan. Dia tidak memiliki kepercayaan diri itu. Kamu sangat berterima kasih padaku, apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan untuk memberikan hatimu kepadaku? Goda Long Chen. Pikiran yang bagus. Yue Xiaokian dengan ringan memukulnya dan berbalik, menyeka air matanya. Dia benar-benar merah. Setelah sedikit menggoda kecantikan, Long Chen membuka petanya. Keduanya saat ini berada di bagian tengah wilayah timur jalan abadi. Jika mereka terus maju, mereka akan mencapai blok besar lain yang ukurannya hampir sama dengan hutan 10 ribu binatang. Tapi blok besar ini sebenarnya adalah sebuah kastil. Kawasan tersebut merupakan kawasan uji coba yang harus dilalui untuk bisa masuk lebih dalam ke kawasan timur. Namun, itu tidak bisa lagi disebut sebagai wilayah percobaan, karena telah rusak total. Itu adalah satu-satunya reruntuhan besar di wilayah timur. Xiaokian, ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat yang sangat hidup. Long Chen tersenyum. Dia bisa bertemu banyak, teman, di sana. Jangan lupa. Terima kasih.